Cersil api di bukit menoreh jelit 346. Gelagah putih mengangguk-angguk. Meskipun demikian, di wajahnya nampak keragu-raguannya. Beberapa saat gelagah putih terdiam. Namun kemudian kijaya ragalah yang berbicara, kilurah, ada baiknya di samping usaha para petugas sandi untuk mengamati keadaan, kita berusaha untuk menemukan perempuan yang mengaku bernama nyilurah Agung Sedayu itu. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Tetapi ia pun kemudian berkata, kisah balintang telah mengenal kita. Karena itu, tidak mudah bagi kita untuk menemukannya. Tetapi kita tidak sendiri di lingkungan ini, kilurah. Di sini ada kita. Di Jatianom ada Ki Widura, ada Ki Untara sedangkan di Sangkal Putung ada Angger Suandaru. Mereka tentu tidak berkeberatan membantu kita menemukan dua orang laki-laki perempuan yang mengaku memiliki serasang tongkat baja putih pertanda kepemimpinan perguruan Kedung Jati. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Katanya, kita memang dapat melakukannya. Tetapi agar tidak terjadi benturan dengan para petugas sandi yang dikirim langsung oleh Mataram, aku harus membicarakannya dengan para pemimpin di Mataram. Baik, takang. Jika demikian kita besok pergi ke Mataram. Kita sampaikan niat kita itu sekaligus untuk memberikan kesaksian, bahwa orang-orang yang menganggap bahwa Nyilurah Agung Sedayu telah menyatukan diri dengan kisah balintang itu adalah sekedar desas-desus yang tidak terbukti kebenarannya. Ternyata mereka tidak tahu pasti, siapakah sebenarnya orang yang bernama Nyilurah Agung Sedayu dan kisah balintang itu. Sehingga siapa saja, seorang laki-laki dan seorang perempuan, dapat mengaku kisah balintang dan Nyilurah Agung Sedayu. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Katanya, besok kita pergi ke Mataram. Jika hari ini aku pulang, karena ketika aku pergi, aku masih belum sempat memberikan pesan dan membagikan tugas-tugas keperajuritan kepada anak buahku. Kakang akan pergi ke Barak bertanya gelagah putih. Aku tadi sudah singgah di Barak. Selain memberikan tugas-tugas kepada mereka, aku juga minta bantuan mereka. Bukankah mereka yakin bahwa yang berkeliaran itu bukan Nyilurah? Mereka yakin. Mereka mengenal Sekar Mirah dengan baik. Sokurlah. Mereka pun tidak menganggap aku orang gila, sehingga aku membiarkan istriku melakukannya. Gelagah putih mengangguk-angguk. Katanya, kita akan berhubungan dengan kakang Nguntara, dengan ayah di Padepokan dan dengan kakang Suandaru di Sangkal Putung. Sayangnya, kakakmu Suandaru dikenal dengan baik oleh kisah Balintang, sehingga geraknya akan menjadi sangat terbatas. Adi Suandaru panah memberikan pengakuan kepada ku pada saat ia tergelincir menghadapi kaki tangan kisah Balintang. Kita akan mendapatkan kera, kakang, berkata gelagah putih dengan nada berat. Kicitrajati yang hanya berdiam diri saja mendengarkan pembicaraan itu, tiba-tiba menyela, Kilurah jika aku diberi kesempatan, maka aku dan istriku akan dapat membantu asal kami mendapatkan petunjuk-petunjuk seperlunya. Terima kasih, Kicitrajati. Kami akan merasa senang sekali dengan bantuan Kicitrajati berdua. Tetapi saat ini kami masih belum tahu, apa yang sebaiknya kami lakukan. Kami akan menunggu, Kilurah. Jika diperkenankan, kami akan menumpang di sini selama kami menunggu kemungkinan untuk melibatkan diri dalam persoalan ini. Tentu, Kicitrajati. Kami akan senang sekali jika Kicitrajati berdua bersedia tinggal di sini. Kami tentu akan sangat memerlukan bantuan Kicitrajati berdua. Tetapi apa yang dapat kami lakukan tentu hanya sangat terbatas, Kilurah. Meskipun demikian, kami akan mencobanya. Sekali lagi kami sekeluarga mengucapkan terima kasih atas kesediaan Kicitrajati berdua membantu kami. Namun demikian, Kilurah masih belum dapat menyebut langkah-langkah apakah yang akan diambilnya sebelumnya esok pagi pergi ke Mataram bersama Gelagah Putih. Dalam pada itu, ketika malam turun, seisi rumah itu pun telah dikejutkan oleh derap kaki kuda yang berhenti di depan regol halaman rumah. Seorang laki-laki dan seorang perempuan kemudian memasuki regol halaman sambil menuntun kuda mereka. Gelagah Putihlah yang tergesa-gesa menyongsong mereka. Dengan nada tinggi ia pun menyapa, Kakang Suandaru dan Bokayu Pandanwangi. Keduanya tersenyum. Dengan nada datar Suandaru pun bertanya, Kakangmu ada? Ada Kakang. Mari silahkan naik. Setelah mengikat kudanya, maka keduanya pun naik ke pendapa dan duduk di peringgitan. Ketika Agung Sedayu diberitahu bahwa yang datang adalah Suandaru dan Pandanwangi, maka dengan tergopoh-gopoh Agung Sedayu pun pergi menemui mereka di peringgitan. Kalian berdua selamat di perjalanan, di? Dan bagaimana keadaan keluarga di Sangkal Putung? Selamat Kakang. Keluarga di Sangkal Putung pun baik-baik saja. Bagaimana dengan keluarga di sini? Kami semuanya dalam keadaan baik, di. Meskipun ada sedikit persoalan yang kami hadapi. Itulah yang kami dengar Kakang, apa yang kalian dengar? Sekar Mirah telah berhianat? Menurut berita yang kami dengar. Sekar Mirah telah terbujuk oleh kisah balintang untuk berpihak kepadanya. Keduanya akan bersama-sama memimpin kebangkitan kembali perguruan Kedung Jati serta mengambil kembali Wahyu Kraton dari Istana Mataram. Karena menurut orang-orang dari perguruan Kedung Jati, panembahan Senapati tidak berhak menjadi raja dan memerintah tanah ini. Ya, di. Memang ada berita semacam itu tersebar di sekitar Mataram. Tetapi di mana Sekar Mirah sekarang? Apakah ia benar-benar berhianat? Tidak, di. Sekar Mirah tidak berbuat apa-apa. Yang tersebar itu adalah fitnah semata-mata. Suandaru menarik nafas dalam-dalam. Sementara pandan wangi pun berkata, jadi berita itu tidak benar, Kakang? Tentu tidak. Tetapi sekarang di mana Sekar Mirah bertanya Suandaru? Sekar Mirah berada di Mataram, di Mataram. Ada apa? Agung Sedayu pun kemudian menceritakan apa yang telah terjadi dengan Sekar Mirah. Ia harus membuktikan kebersihannya dengan tinggal untuk beberapa lama di Mataram. Itu memang salah satu kera. Tetapi tidak dapat menjamin sepenuhnya bahwa Sekar Mirah akan dapat membersihkan namanya. Jika keberadaannya di Mataram itu diketahui oleh kisah balintang yang cerdik dan licik itu, kegiatannya untuk berkeliaran dan mengambil hati banyak orang di sekitar Mataram akan dihentikannya pula. Ya. Tetapi menurut para petugas Sandi di Mataram, tentu tidak akan ada pengikut kisah balintang yang menyusup di lingkungan para pejabat di Mataram. Mudah-mudahan, Kakang. Dalam pada itu Suandaru dan Pandanwangi pun telah diperkenalkan pula dengan Kicitrajati dan Yicitrajati. Keduanya adalah orang tua angkat gelagah putih dan raraulan. Keduanya telah bersedia untuk melibaikan diri dalam persoalan yang menyangkut nama baik Sekar Mirah itu. Syukurlah, Desiswanderu, semakin banyak kawan, maka kita ikan menjudi semakin banyak jalan. Terima kasih. Namun segala sesuatunya masih harus menunggu esok, berkata Agung Sedayu kemudian. Kenapa? Besok aku dan gelagah putih akan pergi ke Mataram. Kami akan membicarakan langkah-langkah yang dapat kita ambil kemudian agar tidak terjadi benturan dengan para petugas Sandi Mataram yang memantau persoalan ini terus-menerus. Terutama apakah perempuan itu masih berkeliaran bersama kisah balintang. Malim itu rumah Kilurah Agung Sedayu terkesan lebih ramai dari biasanya. Selain gelagah putih dan raraulan telah pulang, maka di rumah itu bermalam Suandaru dan Pandanwangi serta Kicitrajati dan Yicitrajati. Namun meskipun rumah Agung Sedayu tidak terlalu besar, tetapi di rumah itu terdapat gandok kiri dan kanan. Suandaru dan Pandanwangi mendapat bilik di gandok sebelah kiri, sedangkan Kicitrajati dan Yicitrajati dipersilahkan memergunakan bilik di gandok sebelah kanan. Ketika malam menjadi semakin dalam, serta para tamu sudah berada di dalam bilik mereka masing-masing maka gelagah putih sempat menemui Sukra di dapur. Kau belum tidur bertanya gelagah putih yang duduk di lincak panjang yang berada di dapur. Sebagaimana kau lihat, bukankah aku belum tidur? Gelagah putih tersenyum. Katanya, lidahmu masih tetap menyengat. Hi, bagaimana dengan latihan-latihanmu? Bagaimana ilmuku dapat meningkat tanpa ada orang yang memberikan petunjuk-petunjuk? Bukankah kau sudah menguasai dasar olahkanuragan? Jika kau rajin berlatih, maka ilmumu tentu akan meningkat meskipun perlahan-lahan. Tetapi untuk meningkatkan daya tahan tubuhmu, kau tidak memerlukan siapa-siapa setelah kau kuasai dasar-dasarnya. Kilurah Agung Sedayu ternyata berbaik hati untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepadaku. Tetapi kau tahu waktunya terlalu sempit. Ia hanya dapat memberikan waktu sepekan sekali menjelang wayah sepi bocah. Itu sudah cukup. Nah, ilmumu tentu sudah meningkat jauh sekarang. Belum apa-apa. Sekali-sekali aku mencoba berlatih dengan nyilurah. Tetapi seluruh tubuhku menjadi sakit semuanya. Kulitku menjadi merah-biru di beberapa tempat. Ternyata kilurah Agung Sedayu lebih telaten dari nyilurah. Gelagah Putih tertawa. Katanya, esok, kita masuk ke dalam sanggar. Bukankah esok kau akan pergi ke Mataram bersama kilurah? Apakah kau akan segera kembali? Gelagah Putih mengangguk-angguk sambil bergesis. Ya, esok aku akan pergi ke Mataram. Besok malam, setelah kau pulang dari Mataram, Gelagah Putih mengerutkan dahinya. Namun kemudian ia pun menjawab. Baik, setelah aku pulang dari Mataram. Gelagah Putih pun kemudian meninggalkan Sukra di dapur. Malam telah menjadi semakin larut. Di kejauhan terdengar. Suara-suara malam yang memecahkan keheningan. Derik bilalang dan irama suara kata yang saling bersahutan. Di keesokan harinya, menjelang matahari terbit, Kilurah Agung Sedayu dan Gelagah Putih telah bersiap. Setelah berbincang sejenak dengan Ki Jaya Raga, maka Kilurah Agung Sedayu serta Gelagah Putih minta diri kepada Ki Citrajati dan Nyicitrajati serta Suandaru dan Pandanwangi. Pagi ini akan menghadap Ki Gede, berkata Suandaru. Silahkan di, Ki Gede tentu sudah rindu kepada kalian. Demikianlah maka ketika matahari terbit, Kilurah Agung Sedayu dan Gelagah Putih pun menginggalkan regol halaman rumahnya. Kudanya berlari menyusuri jalan utama padukuhan induk tanah perdikan menoreh. Namun keduanya tidak langsung pergi ke Mataram. Kilurah Agung Sedayu masih merasa perlu singgah di baraknya untuk memberikan pesan-pesan kepada para prajuritnya. Baru kemudian setelah matahari sepenggalah keduanya pun melarikan kuda mereka menuju ke Mataram. Di penyeberangan Gelagah Putih berharap dapat bertemu dengan orang yang membawa sepasang bakul di pikulannya. Tetapi orang itu tidak berada di tepian penyeberangan. Di sini aku bertemu dengan orang itu, berkata Gelagah Putih, jika orang itu menganggap aku dan Raraulan sebagai kisah balintang dan Nyilurah Agung Sedayu, bukankah berarti bahwa orang-orang yang mendengar dan kemudian menyebarkan desas-desus itu tidak mengenal siapakah Nyilurah itu sebenarnya? Agung Sedayu mengangguk sambil menjawab, Ya, sebagian besar para pemimpin di Mataram percaya. Kesaksianku akan menghilangkan keraguan-keraguan mereka. Yang disebut Nyilurah Sekar Merah yang berpihak kepada Ki. Sabah lintang itu dapat saja perempuan yang manapun juga dengan mengenakan pakaian khusus dan membawa tongkat baja putih tiruan. Bahkan laki-laki yang berkeliaran bersamanya di atas kuda itu pun belum tentu kalau Ki Sabah lintang yang sebenarnya. Ya, agaknya memang demikian. Tidak banyak atau bahkan hampir tidak ada orang kebanyakan yang mengenal langsung kisah balintang. Demikianlah ketika matahari menjadi semakin tinggi panasnya mulai terasa menggatalkan kulit. Keringat mulai membasahi punggung, sementara kuda mereka tidak dapat berlari lebih cepat lagi, karena semakin banyak orang yang turun ke jalan. Di tengah hari, keduanya pun memasuki gerbang kota. Keduanya langsung menuju ke kepatian untuk menghadap Ki Patih Mandaraka, yang kebetulan sudah pulang dari istana. Ketika mereka mendekati pintu gerbang kepatian, gelagah putih pun bertanya, apakah Kakang tidak menghadap Ki Tumenggung Wiradilaga? Ki Tumenggung Wiradilaga lah yang telah memanggil aku dan Mbokayumu. Tetapi sekarang aku ingin berbicara lebih dahulu dengan Ki Patih Mandaraka. Ki Tumenggung Wiradilaga termasuk seorang pemimpin Mataram yang merasa ragu atas kebersihan Mbokayumu Sekar Mirah. Apakah Ki Tumenggung tidak tahu apa yang pernah terjadi serta usaha Mbokayu Sekar Mirah mempertahankan tongkat baja putihnya? Ki Tumenggung Wiradilaga adalah seorang Tumenggung yang baru diangkat. Semula ia adalah seorang Rangga yang bertugas di daerah salam. Karena pengabdiannya yang panjang, maka Ki Rangga Wiradilaga telah diangkat menjadi seorang Tumenggung serta bertugas di kota raja. Gelagah putih mengangguk-angguk. Katanya, itukah sebabnya, maka ia tidak mengenal keluarga Kakang Agung Sedayu dengan baik. Tetapi apakah para pemimpin yang lain tidak dapat meyakinkannya bahwa Nyilurah itu tidak akan mungkin berhiana? Apakah ia tidak berpikir bahwa Kakang Agung Sedayu sendiri akan sanggup mengekang agar kemungkinan seperti itu tidak terjadi? Entahlah. Tetapi agaknya Ki Tumenggung Wiradilaga ingin menunjukkan bahwa ia telah berbuat sesuatu demikian ia berada di kota raja. Gelagah putih tidak bertanya lebih jauh. Mereka berdua telah berada di depan pintu gerbang kepatian. Sejenak kemudian, keduanya pun telah meloncat turun dari kuda dan menuntunnya memasuki pintu yang dijaga oleh dua orang prajurit. Tetapi para prajurit itu sudah mengenal Kilurah Agung Sedayu. Karena itu, maka Kilurah Agung Sedayu tidak tertahan di pintu gerbang. Keduanya pun kemudian mengikat kuda mereka pada patok kayu di sebelah gardu para prajurit yang bertugas di kepatian. Apakah Ki Patih ada bertanya Agung Sedayu? Ada Kilurah. Ki Patih baru saja kembali dari istana, aku ingin menghadap. Silahkan duduk. Biarlah kami memberitahukan kehadiran Kilurah kepada petugas di dalam. Kilurah Agung Sedayu dan Gelagah Putih harus menunggu beberapa saat. Baru kemudian seorang prajurit menemuinya dan mempersilahkannya masuk ke seram di samping. Baru saja Kilurah Agung Sedayu dan Gelagah Putih duduk. Ki Patih Mandaraka pun keluar dari ruang dalam. Demikian Gelagah Putih melihat Ki Patih Mandaraka, maka dahinya pun telah berkerut. Baru beberapa lama ia tidak melihat Ki Patih Mandaraka. Namun tiba-tiba saja Ki Patih itu nampaknya demikian cepat bertambah tua. Tetapi Gelagah Putih pun kemudian menundukkan wajahnya. Kau sudah kembali dari pengembaraanmu Gelagah Putih Hampun Ki Patih. Perjalanan hamba tidak membawa hasil. Apa-apa? Hamba pulang dengan tangan hampa. Bukan salahmu. Yang kau cari adalah seseorang yang hidup, yang bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Ketika kau pergi ke utara, orang itu justru sedang pergi ke selatan. Hamba Ki Patih. Kemarin, kakakmu masih belum mengatakan bahwa kau telah kembali. Baru kemarin hamba kembali ke tanah perdikan menoreh. Ki Patih, ketika di pengembaraan kami, kami mendengar orang yang kami cari itu justru sedang membidik tanah perdikan menoreh. Namun kemudian yang kami dengar pada saat kami mendekati tanah perdikan, justru fitnah terhadap Mbokayu Sekar Mirah. Ki Patih mengangguk-angguk. Namun ia pun bertanya, Coba katakan, apa yang kau dengar tentang Yilurah Agung Sedayu? Ampun Ki Patih. Hamba mendengar bahwa Mbokayu Sekar Mirah telah berbalik dan berpihak kepada kisah balintang, justru untuk menggabungkan sepasang tongkat baja putihnya, sehingga secara bersama-sama mereka akan dapat memimpin perguruan Kedung Jati. Ki Patih itu pun tersenyum. Katanya, ya dongeng itulah yang merebak di Mataram dan sekitarnya. Tetapi seperti yang Ki Patih katakan, semuanya itu hanya dongeng. Bahkan fitnah. Ya, aku juga berpendapat demikian. Tetapi tidak semua orang berpendapat seperti itu. Hamba dapat memberikan kesaksian sebagaimana yang pernah hamba alami di penyeberangan Kalipraga. Apalah yang kau alami? Gelagah Putih pun kemudian menceritakan dengan singkat, pertemuannya dengan orang yang agaknya menganggap bahwa para pemimpin perguruan Kedung Jati adalah orang-orang yang mempunyai kelebihan dari orang lain. Bukankah dengan demikian, siapapun asal seorang laki-laki dan seorang perempuan, dapat didesas-desuskan sebagai Ki Sabalintang dan Yilurah Agung Sedayu? Ki Patih pun tersenyum. Katanya, aku percaya kepadamu, Gelagah Putih. Tetapi tentu tidak semua orang percaya sebagaimana aku mempercayaimu. Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu, Ki Patih Mandaraka pun berkata kepada Agung Sedayu, Ki Lurah. Aku merasa perlu untuk menyampaikan kepadamu, laporan dari beberapa orang petugas sandi yang mendapat tugas untuk memantau dongeng tentang Yilurah Agung Sedayu yang menyeberang itu. Apa kata mereka, Ki Patih? Beberapa orang di antara mereka melaporkan, bahwa sejak beberapa hari yang lalu, Kisabalintang tidak nampak bersama dengan Yilurah Agung Sedayu. Itu tentu laporan orang gila, geram Gelagah Putih. Gelagah Putih, potong Kilurah Agung Sedayu, dengan Siapa kau berbicara? Ampun, Ki Patih, hamba mohon ampun. Ki Patih Mandaraka hanya tersenyum saja. Bahkan kemudian ia pun berkata, Aku juga pernah muda seperti Gelagah Putih. Laporan itu dapat menyesatkan, Ki Patih, berkata Gelagah Putih. Tetapi belum tentu bahwa para petugas sandi itulah yang bersalah. Tetapi memang ada orang-orang Kisabalintang yang menyusup di lingkungan para pemimpin Mataram. Mereka telah membocorkan rahasia keberadaan Yilurah di Mataram, sehingga Kisabalintang yang cerdik dan licik itu dengan sengaja menyebarluaskan desas-desus, bahwa sejak beberapa hari Yilurah Agung Sedayu tidak bersamanya, berkata Kilurah Agung Sedayu. Gelagah Putih mengangguk-angguk sambil berdesis, Ya, Kakang. Tetapi laporan itu akan dapat memberatkan kecurigaan beberapa orang pemimpin Mataram kepada Mbokayu Sekar Mirah. Memang sasaran itulah yang ingin mereka capai. Jika hal itu terjadi, maka mereka akan merasa berhasil. Gelagah Putih menggeretakan giginya. Tetapi ia tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Kilurah, berkata Ki Patih Mandaraka, Aku ingin menyampaikan satu gagasan kepadamu dan kepada Gelagah Putih. Hamba akan menjalankan apa saja yang dapat membersihkan nama Mbokayu Sekar Mirah, Ki Patih, Sahut Gelagah Putih dengan serta merta. Apakah Kilurah tidak berkeberatan jika Nyi Lurah tetap berada di Mataramu untuk beberapa hari lagi? Jika dengan demikian namanya dapat dibersihkan, hamba tidak berkeberatan, Ki Patih, jawab Kilurah Agung Sedayu. Selama ini, Kisabalintang tentu dengan sengaja membuat dongeng bahwa Nyi Lurah tidak ada bersama Kisabalintang. Apakah yang berkeliaran itu benar-benar Kisabalintang, atau seorang yang memerankannya dalam lakon yang mendebarkan ini? Ya, Ki Patih. Untuk mengimbangi lakon yang disusun oleh Kisabalintang, maka Ki Lurah harus membuat lakon yang lain lengkap dengan pemeran-pemerannya. Maksud Ki Patih? Biarlah Gelagah Putih melanjutkan perburuan yang dilakukan. Tetapi dengan kera yang lain. Biarlah ia memerankan tokoh Kisabalintang. Sedang istrinya, Raraulan akan menjadi Nyi Lurah Agung Sedayu. Mereka akan berkeliaran di sekitar Mataram. Maka kesan bahwa Nyi Lurah Agung Sedayu tidak nampak dalam beberapa hari ini, justru pada saat Nyi Lurah berada di Mataram, akan berubah. Para petugas Sandi akan memberikan laporan, bahwa Kisabalintang dan Nyi Lurah masih tetap berkeliaran, justru pada saat Nyi Lurah Agung Sedayu yang sebenarnya berada di Mataram, yang ternyata telah dibocorkan oleh para pengikut Kisabalintang. Dengan demikian maka mereka yang ragu-ragu akan kebersihan nama Nyi Lurah Agung Sedayu akan dapat diakinkan. Tetapi apakah para petugas Sandi tidak akan mengambil tindakan terhadap Kisabalintang dan Nyi Lurah Agung Sedayu itu sehingga akan dapat mengakibatkan benturan kekerasan? Tidak. Perintah kepada para petugas Sandi tidak untuk menangkap mereka. Tetapi pada tahap pertama untuk meyakinkan siapakah mereka sebenarnya. Yang mungkin akan terjadi benturan kekerasan adalah pemeran Kisabalintang dan Nyi Lurah Agung Sedayu itu dengan Kisabalintang yang sebenarnya atau orang yang mula-mula memerankannya. Hamba mengerti, kipatih. Dengan demikian, maka Kisabalintang itu mungkin akan datang kepadaku tanpa harus bersusah payah mencarinya. Tetapi kau harus yakin akan dapat mengimbangi ilmunya. Mungkin Kisabalintang itu tidak hanya berdua. Mungkin ia membawa beberapa orang pengikutnya. Jika kami juga tidak hanya berdua, tidak apa. Bercerita rala kepada orang-orang yang kalian temui dimanapun, bahwa kalian adalah Kisabalintang dan Nyi Lurah Agung Sedayu serta pengikut-pengikutnya yang terdekat. Terima kasih, kipatih. Hamba akan melakukannya dengan senang hati jika Kakang Agung Sedayu tidak berkeberatan. Gagasan yang menarik. Kau dapat mencobanya gelagah putih. Aku setuju. Tetapi kau dan Raraulan harus benar-benar siap. Kami sudah siap, Kakang. Kami sudah siap sejak kami berangkat melaksanakan perintah untuk menemukan tongkat baja putih itu. Bagus. Kita akan segera mulai dengan lakon yang menarik ini. Terasa dada gelagah putih bergejolak. Rasa-rasanya ia tidak sabar lagi menunggu untuk memerankan sosok orang yang dibencinya itu menurut lakon yang disusun oleh Kipatih Mandaraka. Namun Kipatih itu masih juga berpesan. Tetapi, biarlah kita bertiga saja yang mengetahui permainan ini. Bagaimanapun juga aku merasa curiga bahwa ada di antara para pemimpin atau petugas di Mataram yang berpihak kepada kisah balintang. Meskipun mungkin orang itu justru ingin memperalat kisah balintang bagi kepentingannya sendiri. Ya, Kipatih, gelagah putih mengangguk, hamba mengerti. Kau dapat segera mulai dengan permainan ini gelagah putih. Semakin cepat semakin baik, agar kecurigaan terhadap nyilurah Agung Sedayu itu pun segera dapat disinkirkan. Hamba Kipatih. Hamba segera mohon diri. Gelagah putih, desis Agung Sedayu, kita masih harus menghadap Kitu Menggung Wira Dilaga. Gelagah putih menarik nafas dalam-dalam. Kilurah, berkata Kipatih Mandaraka, Kitu Menggung Wira Dilaga termasuk salah seorang yang masih harus diyakinkan bahwa nyilurah tidak pernah berhubungan dengan kisah balintang. Karena itu, berhati-hatilah berbicara dengan Kitu Menggung Wira Dilaga. Ia terhitung seorang pejabat baru yang mungkin ingin menunjukkan bahwa ia telah berbuat sesuatu. Ya, Kipatih. Pergilah. Aku lihat, Tumenggung Wira Dilaga tadi juga sudah pulang dari istana. Jika ia tidak singgah kemana-mana, ia tentu sudah ada di rumahnya. Bukankah kau sudah tahu di mana letak rumahnya? Ya, Kipatih. Untuk sementara ia tinggal di rumah mertuanya. Rumahnya sendiri baru dibangun di sebelah rumah mertuanya itu. Agung Sedayu dan Gelagah Putih pun segera minta diri. Namun kedua belah pihak telah menyesuaikan rencana mereka masing-masing untuk menyelamatkan nama baik nyilurah Sekar Mirah. Beberapa saat kemudian, maka kilurah Agung Sedayu dan Gelagah Putih sudah menghadap Kitu Menggung Wira Dilaga. Sebelum Gelagah Putih mulai dengan permainan yang disusun oleh Kipatih, ia mencoba meyakinkan Kitu Menggung Wira Dilaga dengan menceritakan peristiwa yang dialaminya di tepian Kalipraga. Lalu apa hubungannya dongengmu itu dengan kebersihan nama nyilurah Sekar Mirah? Kitu Menggung, berkata Gelagah Putih. Aku ingin mengatakan bahwa sesungguhnya yang disebut nyilurah Sekar Mirah dalam desas-desus itu, tentu bukan nyilurah yang sebenarnya. Kisah Balintang dapat melahirkan sosok nyilurah itu dengan peraga siapa saja asal ia seorang perempuan dalam pakaian yang khusus, dengan membawa tongkat besi yang berwarna putih. Tetapi setelah nyilurah itu berada di Mataram, para petugas sandi yang dikirim oleh Mataram telah menangkap berita bahwa nyilurah Agung Sedayu itu tidak lagi nampak berkeliaran bersama kisah Balintang. Nah, setiap orang yang dapat mempergunakan nalarnya dengan baik, akan dapat mengambil kesimpulan. Gelagah Putih mengatupkan mulutnya rapat-rapat. Ia berusaha untuk menjaga agar mulutnya tidak mengucapkan kata-kata yang dapat menyinggung perasaan Kitu Menggung yang baru itu. Namun Kitu Menggung itu pun kemudian berkata. Tetapi Kipatih sudah memerintahkan, agar nyilurah jangan diizinkan pulang lebih dahulu. Kipatih Mandaraka masih ingin meyakinkan, bahwa yang disebut nyilurah Agung Sedayu itu. Benar-benar nyilurah Agung Sedayu dari Tanah Perdikan Menoreh. Ya, Kitu Menggung, Desis Agung Sedayu. Para petugas Sandi pun masih mendapat perintah untuk terus-menerus memantau keadaan. Ya, Kitu Menggung. Kita akan menunggu beberapa hari lagi. Selama ini, aku akan kembali ke Tanah Perdikan Menoreh agar tugasku tidak terbengkelai. Tetapi harus kau sadari Kitu Menggung. Jika kami mendapat keyakinan, bahwa istrimu telah melakukan perbuatan yang melanggar paugran, maka kau pun tentu akan terpercik juga. Terasa jantung gelagah putih tergetar. Tetapi ia masih menyadari, bahwa ia harus menjaga dirinya untuk tidak terlepas dari kendali nalarnya. Sebenarnya aku merasa heran, berkata Kitu Menggung kemudian, bagaimana Kitu Menggung telah kehilangan pengawasan terhadap istrinya sendiri. Mungkin Kitu Menggung sibuk di barak pasukan khusus itu. Meskipun demikian, bukankah setiap hari Kitu Menggung pulang? Bagaimana mungkin Kitu Menggung tidak mengetahui bahwa Kitu Menggung telah berhubungan dengan kisah balintang? Kitu Menggung, sahut Kilurah Agung Sedayu, apakah itu berarti bahwa Kitu Menggung sudah menetapkan istriku bersalah? Bahwa yang berkeliaran bersama kisah balintang itu benar-benar istriku yang sekarang berada di Mataram ini. Tanda tanya. Kitu Menggung tertawa. Katanya, sebenarnya aku merasa kasihan kepadamu Kilurah. Bahwa kau masih saja tidak dapat meyakini kesalahan istrimu. Tetapi baiklah. Akhirnya. Yang salah akan diketahui juga. Pada suatu saat kau harus melihat kenyataan pahit itu. Tetapakah sudah terlambat? Kilurah Agung Sedayu tidak menjawab ia hanya menundukkan kepalanya saja. Sementara itu darah di jantung lagah putih terasa bagaikan bergejolak. Dalam pada itu, maka Kitu Menggung itu pun kemudian berkata, Baiklah, Kilurah. Agaknya tidak ada lagi yang harus kita bicarakan. Untuk beberapa hari lagi, biarlah istrimu tetap berada di Mataram. Bukankah ia mendapat perlakuan baik selama ini? Istrimu masih belum diputuskan bersalah. Karena itu, maka ia masih diperlakukan sebagai seorang tamu. Terima kasih, Kitu Menggung, sahut Kilurah Agung Sedayu yang kemudian telah minta diri, Kitu Menggung. Perkenankanlah kami berdua mohon diri. Setelah sepekan, sebaiknya kau datang lagi kepada aku. Mungkin ada perkembangan baru yang dapat aku sampaikan kepadamu tentang istrimu. Mudah-mudahan tidak membuatmu terkejut. Ya Kitu Menggung, sepekan lagi aku akan datang menghadap. Mudah-mudahan selama ini para petugas sandi dapat menangkap keadaan yang sesungguhnya. Kitu Menggung itu tersenyum. Katanya, ya. Selama ini mereka masih tetap memantau keadaan. Keduanya pun kemudian meninggalkan rumah Kitu Menggung Wiradilaga. Ketika Kilurah bertanya apakah sebaiknya mereka singgah di rumah Kipatih atau tidak, Kitu Menggung pun berkata, apakah kau mempunyai keperluan khusus dengan Kipatih? Tidak. Kitu Menggung. Tetapi barangkali Kitu Menggunglah yang mempunyai keperluan yang harus kami sampaikan kepada Kipatih. Kipatih mempunyai banyak kesibukan, Kilurah. Ia tidak akan mempunyai cukup banyak waktu untuk menerima Kilurah dan sepupu Kilurah itu. Jika Kilurah singgah mungkin sekali Kipatih tidak sempat menemui Kilurah. Jika demikian kami tidak perlu untuk singgah. Sebenarnya lah keduanya memang tidak merasa perlu untuk singgah di Kepatihan, karena mereka sudah berada di Kepatihan, sebelum menghadapi Kitu Menggung Wiradilaga. Malam nanti aku akan berangkat, Kakang, berkata gelagah putih. Berangkat kemana? Gelagah putih termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun menjawab, kemana saja. Aku dan Raraulan akan mengembara di kaki gunung merapi di sisi selatan sampai ke sisi timur. Kemudian menelusuri kali opak ke selatan, di sebelah pegunungan bakah sampai ketempuran terus menyusuri pantai Lautan Kidul. Tetapi sebaiknya kau berada lebih banyak di kaki gunung merapi daripada di pantai Lautan Kidul. Berita kehadiran kisah balintang lebih keras bertiup di kaki gunung merapi. Apakah sebaiknya aku bertemu dan berbicara dengan Kakang Untara agar tidak terjadi salah paham dengan prajurit-prajuritnya di Jatianom? Kilurah Agung Sedayu mengangguk sambil menjawab, Ya, sebaiknya kau singgah di Jatianom. Tetapi biarlah Kakang Untara tidak terlalu banyak mencampuri persoalan ini. Orang-orang Mataram tidak akan mempercayainya sepenuhnya. Apalagi orang-orang baru yang selalu mencurigai siapapun saja atau mereka yang ingin dengan cepat mendapat pujian. Gelagah putih mengangguk pula sambil berdesis, Ya, Kakang. Tetapi bagaimana dengan Kakang Suandaru? Biarlah Kakangmu Suandaru tidak mencampuri persoalan ini. Justru karena ia adalah Kakangmu Kayungmu Sekar Mirah. Kesaksian yang dikemukakannya tentu dianggap sekedar untuk memperingan kesalahan adik perempuannya. Gelagah putih terdiam. Kudanya berlari di sebelah kuda Agung Sedayu. Jika saja gelagah putih ingin berpacu lebih dahulu, maka kuda gelagah putih adalah kuda yang sangat baik. Untuk beberapa saat mereka saling berdiam diri. Derap kaki kuda mereka terdengar bagaikan dua ekor kuda yang saling bekejaran. Sedikit lewat senja, keduanya telah memasuki regol halaman rumah Agung Sedayu. Ki Jaya Raga, Ki Citrajati dan Yicitrajati menyongsong mereka di halaman. Raraulan yang berada di dapur, segera berlari-lari ke halaman depan ketika ia mendengar ringkik kuda gelagah putih. Sejenak kemudian, maka kilurah Agung Sedayu dan gelagah putih telah duduk di peringgitan. Sementara Sukra menuntun kuda mereka ke belakang. Bagaimana dengan Mbokayu Sekar Mirah Raraulan tidak sabar lagi? Menurut Kitu Menggung Wirah di laga, ia dalam keadaan baik. Kakang berdua tidak menengok Mbokayu? Tidak ak hari ini, Rara, jawab kilurah Agung Sedayu. Kenapa? Baru kemarin aku menemuinya. Biarlah besok atau besok lusa. Jika aku terlalu sering menemuinya, orang-orang Mataram yang mencurigainya akan menjadi semakin curiga. Apakah kesaksian kakang gelagah putih dapat meyakinkan mereka bahwa yang disebut Sekar Mirah yang bersama-sama dengan kisah balintang itu orangnya dapat siapa saja? Kilurah Agung Sedayu menggeleng lemah. Katanya, sayang. Mereka tidak yakin karenanya. Lalu apa yang akan kakang lakukan desak Raraulan yang semakin menjadi gelisah itu? Kilurah Agung Sedayu termangu-mangu sejenak. Namun tiba-tiba ia pun bertanya, di mana Adi Suandaru dan isterinya? Mereka masih berada di rumah Ki Gede. Agaknya malam ini mereka akan bermalam di sana, jawab Ki Jaya Raga. Kilurah Agung Sedayu mengangguk-angguk. Namun Raraulan pun kemudian telah mendesaknya pula, apa yang akan kakang lakukan? Kami sudah mempunyai rencana, Rara. Tetapi biarlah kami mandi dahulu. Nanti, kita akan berbicara. Mungkin sebuah pembicaraan yang panjang. Raraulan mengangguk-angguk. Katanya, Baiklah, kakang. Biarlah aku menyediakan minuman serta makan malam. Ketika Raraulan dan Sukra sibuk di dapur, maka Kilurah Agung Sedayu dan Gelagah Putih telah sempat mandi dan berbenah diri. Malam itu, sambil makan malam, mereka pun berbicara tentang rencana untuk mengimbangi tindakan licik. Kisah Balintang. Kilurah Agung Sedayu telah menceritakan pertemuannya dengan Kipatih Mandaraka. Kilurah Agung Sedayu pun telah menjelaskan rencana permainan yang akan dilakukan oleh Gelagah Putih dan Raraulan. Satu gagasan yang menarik, sahut Raraulan dengan serta merta, kapan kami harus melakukannya kakang? Secepatnya, Rara. Selagi Mbokayumu masih di Mataram, serta perhatian para petugas Sandi masih utuh terhadap persoalan ini. Jika kalian hadir di sekitar Mataram, justru para petugas Sandi tidak lagi mempunyai gerget untuk memantaunya, maka kehadiran kalian akan sia-sia. Aku siap berangkat malam ini, berkata Raraulan. Tidak usah malam ini. Besok saja kalian berangkat. Singgah sebentar menemui kakang Untara untuk menjelaskan persoalannya agar tidak terjadi salah paham dengan prajurit-prajuritnya. Kemudian aku akan minta kakangmu Swandaru untuk tidak dengan tergesa-gesa melibatan diri, justru karena Adi Swandaru adalah kakak Sekar Mirah. Apapun yang dikatakannya tidak akan dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh oleh orang-orang Mataram. Karena Adi Swandaru akan dianggap berusaha untuk menyelamatkan nama baik adiknya. Raraulan mengangguk-angguk. Jika saja kami tidak terlalu tua, berkata Ki Citrajati sambil tersenyum. Ki Jayaraga pun tertawa. Namun kemudian Ki Jayaraga itu pun bertanya, bukankah mungkin sekali Ki Sabalintang dan Yilurah Agung Sedayu itu disertai para pengikutnya? Mungkin sekali. Jika demikian, kami bertiga dapat ikut serta dalam permainan yang menarik ini, berkata Ki Jayaraga. Ya, jika kami boleh ikut, maka kami akan dengan senang hati melakukannya. Ki Lurah Agung Sedayu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun berkata, baiklah agaknya tidak ada keberatannya. Ki Sabalintang dan Yilurah Agung Sedayu yang memiliki sepasang tongkat baja putih pertanda kepemimpinan perguruan Kedung Jati itu berkeliaran bersama beberapa orang pengikutnya. Tetapi usahakan agar kalian tidak berada terlalu lama di suatu tempat. Mungkin beberapa orang yang pernah bertemu dan melihat Ki Sabalintang dengan perempuan yang disebutnya Yilurah Agung Sedayu akan mempersoalkan dengan kehadiran kalian. Baik, Kakang. Kami akan hadir di satu tempat seperti bayangan yang segera menghilang agar tidak dapat diperbandingkan dengan Kis Sabalintang dan Yilurah Agung Sedayu jika mereka pernah hadir di satu di suatu yang akan kami datangi. Baiklah. Malam ini aku dan Gelagah Putih akan menemui Adi Suandaru di rumah Ki Gede. Demikianlah, setelah selesai makan malam, serta setelah duduk-duduk di Serambi sambil berbincang, maka Agung Sedayu dan Gelagah Putih pun minta diri untuk pergi ke rumah Ki Gede. Kecuali untuk menemui Suandaru dan istrinya yang bermalam di rumah Ki Gede, mereka pun akan memberikan laporan tentang persoalan yang menyangkut Nyi Lurah Sekar Mirah. Ketika Pandanwangi mendengar rencana yang akan dilakukan oleh Gelagah Putih dan Rara Wulan, maka ia pun berkata, bukankah rencana itu lebih tepat jika aku dan Kakang Suandaru yang melakukannya? Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Para pengikut Sabalintang sudah banyak yang mengenal Suandaru dan istrinya. Bahkan Suandaru pernah terjerumus ke dalam perangkap Kisabalintang, sehingga kehadiran mereka di dalam permainan ini akan cepat diketahui oleh para pengikut Kisabalintang. Sebaliknya, meskipun Gelagah Putih dan Rara Wulan juga sudah dikenal, tetapi tidak terlalu jauh sebagaimana Suandaru yang justru telah dikenal terlalu dalam. Namun sudah tentu Agung Sedayu tidak dapat mengucapkannya. Yang dikatakannya adalah, justru karena Suandaru adalah kakak Sekar Mirah, maka persoalannya akan dapat menjadi lain. Dengan demikian, maka Pandan Wangi itu pun bertanya, apakah kau sudah benar-benar siap Gelagah Putih? Sudah Mbokayu. Berhati-hatilah. Kau berhadapan dengan orang yang licik tetapi cerdik. Gelagah Putih mengangguk sambil menjawab, Ya, Mbokayu. Jika kami menghadapi kesulitan dalam tugas kami, maka kami akan menemui kakang Suandaru jika aku berada di sekitar Sangkal Putung. Jika aku dekat dengan Jatianom, maka aku akan menyampaikannya kepada kakang Untara atau kepada ayah di padepokan kecil itu. Baiklah, berkata Suandaru, kami akan selalu bersiap membantu jika kau mengalami kesulitan di sekitar kademangan Sangkal Putung. Terima kasih, kakang. Kapan kau akan mulai dengan permayananmu? Gelagah Putih bertanya Ki Gede. Esok pagi, Ki Gede. Kami akan singgah di Jatianom, memberi laporan kepada kakang Untara, agar tidak terjadi salah paham dengan prajuritnya. Tugas yang berat. Mudah-mudahan kau dapat melakukannya dengan selamat, Gelagah Putih. Seperti pesan buo kayu mupan dan wangi, berhati-hatilah. Demikianlah, maka beberapa saat kemudian, Agung Sedayu dan Gelagah Putih pun mohon diri. Sekali lagi Gelagah Putih mohon doa restu kepada Ki Gede agar ia dapat melaksanakan tugasnya dengan selamat dan berhasil sebagaimana diharapkan. Malam itu adalah malam yang gelisah bagi Gelagah Putih dan Rarawulan. Mereka sama sekali tidak menjadi cemas oleh tugas yang harus mereka jalankan itu, tetapi yang mereka cemaskan adalah justru Sekar Mirah. Jika mereka terlambat, maka Sekar Mirah akan dapat ditetapkan bersalah. Karena itu, rasa-rasanya malam pun menjadi sangat panjang. Bahkan waktupun seakan-akan tidak bergerak. Namun akhirnya mereka pun sampai juga pada saat menjelang Fajar. Gelagah Putih dan Rarawulan pun segera bersiap. Demikian pula Ki Citrajati, Nyicitrajati dan Ki Jaya Raga. Tetapi mereka tidak akan menempuh perjalanan bersama-sama. Tetapi mereka sepakat untuk bertemu di Jatianom, di padepokan orang bercambuk. Setelah singgah untuk menemui Untara, maka Gelagah Putih dan Rarawulan akan langsung pergi ke padepokan orang bercambuk, sementara Ki Citrajati, Nyicitrajati dan Ki Jaya Raga telah lebih dahulu sampai di padepokan itu. Sebelum matahari terbit, maka semuanya telah bersiap, Ki Citrajati, Nyicitrajati dan Ki Jaya Raga berangkat lebih dahulu. Sejenak kemudian, maka Gelagah Putih dan Rarawulan pun menyusul pula. Tetapi mereka tidak akan melalui jalan yang sama. Ki Citrajati, Nyicitrajati dan Ki Jaya Raga akan menyeberang di penyeberangan sebelah utara, sedangkan Gelagah Putih dan Rarawulan akan menyeberang di penyeberangan sebelah selatan. Ki Lurah Agung Sedayu melepas mereka dengan jantung yang berdebaran. Sebelumnya ia tidak mengira sama sekali. Bahwa Sekar Mirah akan difitnah oleh orang-orang yang mengaku dari perguruan Kedung Jati, sehingga Sekar Mirah harus berada di Mataram untuk beberapa lama. Tetapi Agung Sedayu pun yakin, bahwa di lingkungan para pemimpin di Mataram, tentu ada orang-orang yang bekerja bersama dengan Kisabalintang. Dalam pada itu, maka Gelagah Putih dan Rarawulan pun melarikan kuda mereka menempuh perjalanan panjang. Ketika mereka sampai di tepian Kalipraga untuk menyeberang, maka matahari telah merambat naik. Tetapi panasnya masih belum terasa menggigit kulit. Sebenarnya lah Gelagah Putih ingin bertemu dengan orang yang pernah menyapanya sebagai Kisabalintang dan Yilurah Agung Sedayu, tetapi orang itu tidak menyeberang hari itu. Gelagah Putih dan Rarawulan yang sudah berada di tepian itu tidak langsung naik ke atas rakit yang sudah siap menyeberang. Bukan karena rakit itu sudah tidak muat lagi, tetapi Gelagah Putih dan Sekar Mirah memang menunggu rakit yang agak besar, yang pernah membawa orang dengan pikulan dan sepasang bakul itu menyeberang mendahului rakit yang kemudian membawa Gelagah Putih dan Rarawulan. Baru sejenak kemudian, rakit itu merapat di sisi sebelah barat. Beberapa orang turun sementara Gelagah Putih dan Rarawulan pun naik sambil menuntun kuda mereka. Beberapa saat mereka masih menunggu beberapa orang penumpang yang berlari-lari di tepian agar tidak ditinggal oleh rakit yang merapat itu. Demikian rakit itu bergerak, maka Gelagah Putih pun bertanya kepada salah seorang tukang satang, Kisanak. Bukankah Kemarian Lusa, seorang yang membawa pikulan berisi reramuan obat-obatan itu menyeberang dengan rakitmu ini? Tukang satang itu mengerutkan dahinya. Sambil mengayuh rakitnya ia pun kemudian bertanya, Maksudmu Kekayuraci? Aku belum tahu namanya, Kisanak. Tetapi orangnya agak kekurus-kurusan. Berkumis jarang dan membawa sepasang bakul dengan sebuah pikulan. Ya, ia sering kali hilir mudik lewat jalan penyeberangan ini. Kami sering mendapat sebungkus reramuan obatnya. Katanya akan dapat membuat tubuh kami semakin kuat. Adakah kalian merasakan kasiat obatnya itu? Ya, aku menjadi semakin sehat. Aku menjadi jarang sakit. Gelagah putih mengangguk-angguk. Sementara tukang satang itu berkata pulang, Sebelumnya aku kurang bernafsu makan. Tetapi sekarang aku makan tanpa henti. Bahkan di rakit ini selalu tersedia ketelah rebus, atau ubi, gembili atau bahkan garut. Pokok apa saja, karena rasa-rasanya perutku selalu lapar. Kawan-kawanmu juga? Tidak semuanya mau minum reramuan jamu itu. Rasanya memang pahit sekali. Lebih pahit dari akar ketelah gentung gerandal. Bahkan daun berat awali. Tetapi kau memang nampak sehat sekali. Kawanku yang di ujung itu tidak mau minum reramuan jamu yang pahit. Ia telah mencobanya beberapa kali. Tetapi ia selalu muntah. Tetapi ia juga nampak sehat. Setiap pagi ia minum jamu yang didiramunya sendiri. Telur ayam dan serbuk merica. Jamu yang mahal. Itulah sebebnya ia memelihara beberapa ekor ayam agar setiap pagi ia mendapatkan telur. Gelagah putih menarik nafas panjang. Sedangkan tukang satang itu masih juga melanjutkan, hampir semua tukang satang di sini mengenalnya. Ia memang baik hati. Hampir semuanya mendapat reramuan jamuannya, kecuali yang memang tidak mau. Gelagah putih tidak bertanya lebih lanjut. Sementara itu rakit itu pun sudah menjadi semakin merapat ketepian. Beberapa saat kemudian, gelagah putih dan raraulan telah turun ketepian setelah memberikan upah penyeberangannya. Kemudian, keduanya pun melarikan kuda mereka dengan kencangnya. Mereka tidak menyusuri jalan ke Mataram. Tetapi mereka telah mengambil jalan simpang. Apa yang harus kita lakukan Kakang? Apakah kita harus bertemu lebih dahulu dengan Kakang Nguntara? Baru kita mulai dengan tugas kita. Tidak usah menunggu lagi, rara. Nanti, jika kita singgah di kedai, maka kita sudah mulai akan memperkenalkan diri kita. Kisah balintang dan nyilurah agung sedayu. Raraulan mengangguk-angguk. Rasa-rasanya ia tidak sabar lagi menunggu kesempatan untuk menyebut keberadaan mereka. Di tengah hari, mereka telah berada di sebuah padukuhan yang besar justru di arah selatan dari Mataram. Keduanya pun kemudian berhenti di sebuah kedai dekat sebuah pasar yang terhitung ramai. Pasar Gumulan. Setelah mengikat kuda-kuda mereka, maka mereka pun segera memasuki kedai itu dengan dada tengadah. Keduanya pun kemudian duduk di tengah-tengah ruangan kedai yang tidak terlalu panas itu. Sementara di dalam kedai itu sudah ada beberapa orang yang lebih dahulu masuk. Raraulan pun kemudian telah memesan minuman dan makan bagi mereka berdua. Namun tiba-tiba saja gelagah putih itu bangkit berdiri dan berjalan mendekati tiga orang yang duduk beberapa langkah daripadanya. Hi, kenapa kau memilih kedai ini? Bukan kedai di sebelah kiri atau kanan kedai ini. Orang itu menjadi bingung mendapat pertanyaan itu. Dipandanginya kawan-kawannya dengan wajah yang tegang. Kenapa, hi? Apakah kau tuli? Atau bisu? Hanya kebetulan saja Kisanak, jawab orang itu, aku juga sering berada di kedai sebelah menyebelah. Bahkan juga kedai di ujung itu. Tidak tentu. Kisanak. Dan hari ini kau berada di sini mendahului aku dan nyilurah itu. Hi, tidak, Kisanak. Tidak. Aku sama sekali tidak tahu bahwa Kisanak akan memasuki kedai ini. Bahkan aku tidak tahu siapakah Kisanak berdua ini. Kau belum tahu siapa kami berdua belum Kisanak. Kau orang-orang dungu. Namaku Kisabalintang dan perempuan ini adalah nyilurah agung sedayu. Orang-orang itu pun saling berpandangan. Mereka memang belum pernah mendengar nama itu. Ingat. Namaku Kisabalintang dan perempuan ini adalah nyilurah agung sedayu. Kami adalah pemimpin dari perguruan kedung jati yang terkenal yang sekarang sedang menyusun kekuatannya kembali. Orang-orang itu masih saja saling berpandangan. Jadi kalian juga belum pernah mendengar nama Kisabalintang dan nyilurah agung sedayu? Belum Kisanak. Kalian sudah pernah mendengar nama perguruan kedung jati? Juga belum Kisanak. Kalian memang orang-orang yang picik. Seperti seekor katak yang bersembunyi di bawah tempurung yang menelungkup, kalian tidak tahu apa-apa. Orang itu terdiam. Demikian pula yang lain. Nah, katakan kepada semua orang yang kau kenal, bahwa Kisabalintang dan nyilurah agung sedayu sekarang sedang berada di daerah ini. Kami berdua terus akan bergerak ke timur. Orang itu masih saja termangu-mangu. Gelagah putih pun kemudian meninggalkan orang itu dalam kebingungan, sementara yang dipesan oleh Raraulah telah dihidangkan pula. Beberapa saat kemudian, gelagah putih dan Raraulan pun telah selesai. Raraulan pun kemudian mendekati pemilik kedai yang menjadi cemas melihat sikap perempuan itu. Namun Raraulan pun telah mengambil uang dari saku ikat pinggangnya yang besar dan diberikannya kepada pemilik kedai itu. Ini berlebihan, berkata pemilik kedai itu. Ambil lebihnya. Orang-orang dari perguruan Kedung Jati bukan orang-orang yang kikir. Pada suatu saat, jika kami memegang pemerintahan di Mataram, maka kesejahteran terutama harus dinikmati banyak orang. Pemilik kedai itu memandanginya sambil termangu-mangu. Namun kemudian ia pun berkata, Demikianlah sejenak kemudian, gelagah putih dan Raraulan telah melanjutkan perjalanan mereka dengan meninggalkan kesan tersendiri kepada orang-orang yang berada di kedai itu. Bahkan setiap kali gelagah putih dan Raraulan berhenti dimanapun, mereka selalu berusaha untuk menyebut nama Kisabalintang dan Nyilurah Sekar Mirah atau Nyilurah Agung Sedayu. Tetapi Raraulan itu sempat juga bertanya, apakah usaha ini akan ada artinya, kakang? Di daerah ini tidak dikenal Kisabalintang dan Nyilurah Agung Sedayu. Mereka tidak akan pernah membicarakannya, sehingga para petugas Sandi dari Mataram tidak akan pernah mendengarnya. Kita harus meninggalkan jejak di mana-mana, Rara. Besok atau besok lusa kita akan melingkari Mataram, nanti malam kita akan bermalam di Jatianom. Tidak di Baraka Kanguntara, tetapi di padepokan orang bercambuk. Raraulan mengangguk-angguk, sementara gelagah putih berkata lebih lanjut, mungkin kita dapat membuat permainan tersendiri dengan kakang Suandaru. Kakang Suandaru merasa tersinggung karena Nyilurah Agung Sedayu, adik perempuannya telah berhianat, sehingga kakang Suandaru berusaha untuk menangkap Nyilurah itu. Mungkin pula permainan yang lain dengan kakang Untara. Pokoknya apapun juga dapat kita lakukan untuk menarik perhatian. Aku sependapat kakang. Tetapi tentu tidak di daerah selatan ini. Bukankah kakang Agung Sedayu juga berpesan agar kami lebih banyak bergerak di daerah utara? Bukankah prajurit Mataram itu tersebar di mana-mana? Di Ganjur ada sepasukan prajurit. Jika kehadiran Nyilurah Agung Sedayu dan Kisabalintang dari perguruan Kedung Jati mereka dengar, maka tentu akan ada laporan ke Mataram. Raraulan mengangguk-angguk. Kedatangan keduanya di padepokan orang bercambuk tidak mengejutkan Ki Widura, Ki Citrajati, Nyicitrajati dan Ki Jayaraga telah berada di padepokan itu. Ternyata mereka bertiga juga telah melepaskan jejak Kisabalintang dan Nyilurah Agung Sedayu di sepanjang jalan. Kami terpaksa berkelahi di sebuah kedai, berkata Ki Jayaraga, seseorang telah mencerca bersatunya kembali sepasang tongkat bajap putih yang berada di tangan Kisabalintang dan Nyilurah Agung Sedayu. Mencerca bagaimana? Mereka menganggap bahwa Manunggalnya kedua tongkat pertanda kepemimpinan perguruan Kedung Jati itu hanya akan menimbulkan kekacauan saja. Aku menjadi marah. Sebagai seorang pengikut dari perguruan Kedung Jati yang setia, maka aku tantang orang itu berkelahi. Luar biasa. Pengabdian Ki Jayaraga tidak akan dilupakan oleh Kisabalintang. Ternyata orang itu pun mengatakan bahwa Manunggalnya sepasang tongkat bajap putih itu sekarang sudah pecah lagi. Kenapa? Menurut orang itu, sekarang Kisabalintang hanya berkeliaran seorang diri lagi. Gelagah putih dan Raraulan menjadi tegang sejenak. Dengan nada datar Raraulan pun berkata, tentu ada orang perguruan Kedung Jati yang menyusup ke dalam istana Mataram. Bahkan mungkin orang itu telah berhasil mencapai tataran kepemimpinan yang berarti. Orang itu tentu telah memberitahukan bahwa Mbokayu Sekar Mirah berada di Mataram. Nampaknya memang begitu, Rara, sahut Ki Widura, karena itu maka permainan yang kalian lakukan adalah permainan yang baik sekali. Kalian harus berterima kasih kepada Kipatih dengan gagasannya itu. Ya, ayah, desis Raraulan. Sementara itu, Ki Jaya Raga berkata, tetapi aku sudah membantah berita itu. Aku katakan, bahwa baru saja aku bersama Sabalintang dan Yilurah Agung Sedayu. Yang mendengarnya tertawa berbareng. Ki Citra Jati pun menyambung, Ki Jaya Raga memukul ilawannya sampai giginya terlepas dua buah. Sebagai seorang pengikut dari perguruan Kedung Jati, aku harus bertindak tegas. Tidak ada orang yang boleh merendahkan perguruanku. Apalagi mencela dan menghina pemimpinku. Raraulan tertawa berkeanjangan. Sementara itu Ki Jaya Raga pun meneruskan, nampaknya mereka percaya bahwa aku baru saja berpisah dengan kisah Balintang dan Yilurah Agung Sedayu. Kenapa Ki Jaya Raga dapat mengambil kesimpulan bahwa mereka mempercayainya? Seorang yang lain telah bertanya, apakah desas desus tentang keberadaan Yilurah Agung Sedayu di Mataram itu benar? Apakah jawab Ki Jaya Raga bertanya Raraulan? Bohong, aku berteriak seperti orang kesurupan, Nyai. Lurah Agung Sedayu masih tetap bersama Kisah Balintang. Dongeng tentang Yilurah Agung Sedayu yang berada di Mataram itu telah ditebarkan dengan sengaja oleh orang-orang Mataram yang kebingungan menghadapi kenyataan bersatunya sepasang tongkat baja putih dari perguruan Kedung Jati yang merupakan pertanda, akan bangkitnya kembali kekuatan yang merupakan jalur yang sebenarnya dari alur kekuasaan yang bersumber dari demat. Raraulan tertawa semakin panjang, sehingga tubuhnya terguncang-guncang. Ia senang mendengar cerita Raki Jaya Raga yang berhasil mengelabungi beberapa orang yang ditemuinya di perjalanannya. Malam itu mereka semuanya bermalam di padepokan orang bercambuk. Baru di pagi hari berikutnya, Gelagah Putih dan Raraulan menemui Ki Untara dan menceritakan tentang tugas yang diembannya. Aku akan berkeliaran bersama dengan tiga orang yang sudah memasuki usia lanjut. Dua orang laki-laki dan seorang perempuan. Mereka adalah orang-orang berilmu tinggi yang telah memberikan warisan ilmu kepadaku dan kepada Raraulan, Kakang. Baiklah, berkata Untara, aku akan memerintahkan bahwa prajurit-prajurit hanya dapat memantau berita tentang keberadaan nyilurah agung sedayu dan kisah balintang tanpa mengambil tindakan apa-apa. Segala sesuatunya akan ditangani langsung dari Mataram. Terima kasih, Kakang. Dengan demikian tidak akan timbul salah paham. Tetapi berhati-hatilah dengan permainanmu itu, Gelagah Putih. Permainan itu sangat menarik. Tetapi berbahaya. Kau akan menjadi mendengar menjadi berdebar-debar. Apa yang akan mereka lakukan bertanya yang orang yang menaruh perhatian atas kehadiran ke dunia. Akhirnya, para prajurit Mataram yang berada di Ganjur pun telah mendengar pula. Sana kadang mereka yangpun yang bersikap aneh dengan pernyataan yang aneh pula. Ternyata para pemimpin di Ganjur telah memberikan laporan tentang desas-desus itu kepada para pemimpin di Mataram. Jadi, kisah balintang dan nyilurah agung sedayu itu berada di selatan pula? Mungkin mereka hanya lewat, karena kemudian mereka tidak terlihat lagi di gumulan dan sekitarnya. Sementara itu, para petugas Sandi pula telah memberikan laporan yang berbeda dengan laporan mereka beberapa hari yang lalu. Ternyata nyilurah agung sedayu masih saja berkeliaran bersama kisah balintang. Omong kosong, bentak seorang rangga yang berwajah garang dan berkumis lebat. Kitu menggung Wiradilaga akhirnya memanggil beberapa orang petugas Sandi. Kitu menggung ingin mendengar laporan yang sebenarnya yang berhasil dipantau oleh para petugas Sandi itu. Jika kalian berbohong, maka kalian akan digantung di alun-alun, geram kirangga dipasana yang berkumis lebat itu, yang sempat ikut dalam pembicaraan antara Kitu menggung Wiradilaga dengan para petugas Sandi. Setidak-tidaknya aku jadi berbohong, berkata seorang lurah prajurit yang menjadi salah seorang petugas Sandi, aku sendiri bertemu dengan dua orang yang menyebut dirinya kisah balintang dan nyilurah agung sedayu. Tetapi aku tidak sempat menemuinya langsung. Apalagi berbicara. Tetapi aku melihat keduanya berkuda bersama dengan tiga orang yang sudah agak tua. Seorang di antara mereka adalah perempuan. Ketiganya adalah pengikut-pengikut kisah balintang. Aku tidak percaya. Mungkin saja kisah balintang berkeliaran. Tetapi tentu tidak bersama nyilurah agung sedayu. Aku yakin, kirangga. Apakah kau pernah mengenal kisah balintang dan nyilurah agung sedayu? Orang-orang yang sebelumnya merasa melihat kisah balintang dan nyilurah agung sedayu, yang kemudian dikatakan bahwa nyilurah tidak lagi bersama kisah balintang, juga belum pernah melihat kisah balintang dan nyilurah agung sedayu. Tetapi mereka agaknya setelah dipercaya. Tetapi sekarang tidak mungkin nyilurah agung sedayu itu berkeliaran. Nyilurah berada di sini. Para petugas sandi itu termangu-mangu. Seorang di antara mereka pun berkata, ada dua kemungkinan. Nyilurah agung sedayu sekarang ini palsu, atau nyilurah agung sedayu itu memang palsu sejak semula. Wajah kirangga dipasana menjadi merah. Tetapi ia pun kemudian menyahut, ada orang yang ingin menyelamatkan nama nyilurah agung sedayu. Kitu menggung wira di laga termangu-mangu. Namun kemudian ia pun berdesis, atau sebaliknya ada orang yang ingin mencemarkan nama nyilurah agung sedayu. Telinga kirangga dipasana bagaikan tersentuh api. Namun sebelum ia menyahut, Kitu menggung wira di laga itu pun berkata pula, Selama ini aku yakin, bahwa nyilurah agung sedayu benar-benar telah menyatu dengan kisah balintang. Semua keterangan dan laporan telah mendukungnya. Tetapi ternyata sekarang ada laporan lain yang menggugurkan keyakinanku itu. Belum tentu Kitu menggung, sahut kirangga dipasana, semua masih harus diteliti kebenarannya. Aku akan memimpin sendiri pengamatan atas kebenaran laporan tentang keberadaan nyilurah agung sedayu di sekitar Mataram bersama kisah balintang. Semua laporan yang semula aku anggap sebagai satu kebenaran itu sekarang sudah gugur. Seandainya nyilurah agung sedayu yang sekarang ini palsu, maka yang terdahulu pun dapat juga palsu. Setelah beberapa kali aku bertemu dan berbicara dengan kelurah agung sedayu, maka keyakinanku pun berubah. Bukan watak kelurah untuk membiarkan istrinya berkeliaran bersama kisah balintang. Namun yang kemudian ketika istrinya itu pulang, diterimanya dengan baik. Padahal kelurah agung sedayu adalah pemimpin pasukan khusus Mataram yang berada di tanah perdikan menoreh. Apakah Kitu menggung berpendapat bahwa nyilurah agung sedayu dapat diterima lagi dengan baik oleh kelurah agung sedayu? Ya, belum tentu. Kitu menggung. Siapa yang mengantar nyilurah itu kemari? Kilurah agung sedayu. Jika kilurah agung sedayu mengetahui bahwa istrinya telah pergi untuk beberapa hari serta dikabarkan berkeliaran bersama kisah balintang, apakah ia akan bersedia mengantar istrinya itu kemari? Wajah Kirangga dipasana menjadi semakin tegang. Sementara Kitu menggung berkata selanjutnya, aku terlambat menyadari kebodohanku. Kapan-kapan jika kilurah datang kemari, maka aku harus minta maaf kepadanya. Aku terlanjur berkata kepada kilurah agung sedayu, bahwa aku merasa kasihan kepadanya karena ia tidak percaya bahwa istrinya telah berkeliaran bersama kisah balintang. Aku mengatakan kepada kilurah, bahwa pada saat ia menyadari kesalahan yang dilakukan, maka semuanya sudah terlambat. Jangan terlalu cepat minta maaf, Kitu menggung. Aku mohon Kitu menggung memerintahkan prajurit Mataramu untuk menangkap orang yang mengaku nyilurah agung sedayu itu. Tidak ada gunanya. Buat apa kita harus menangkapnya, kita akan meyakini bahwa perempuan itu bukan nyilurah. Agung sedayu, kau jangan terlalu bodoh. Tanpa menangkap pun kita tahu, bahwa perempuan itu tentu palsu karena nyilurah ada di sini. Lewat perempuan itu kita akan dapat menelusuri, apa maksud mereka sebenarnya dengan mengaku nyilurah agung sedayu dan kisah balintang. Kenapa kau baru mengusulkannya sekarang? Kenapa tidak sejak berita tentang perempuan yang mengaku nyilurah agung sedayu itu berkeliaran bersama orang yang mengaku kisah balintang? Apakah karena pada waktu itu kau belum berkepentingan? Terasa jantung kirangga dipasana bagaikan membara. Tetapi kirangga itu justru terdiam. Sebenarnya lah dari hari ke hari, berita tentang munculnya kisah balintang dan nyilurah agung sedayu itu menjadi semakin meluas. Namun orang-orang Mataram pun menjadi yakin, bahwa berita itu sama sekali tidak benar, karena nyilurah yang sebenarnya berada di Mataram. Panggil nyilurah agung sedayu, perintah kipatih Mandaraka, nyilurah jangan terlalu lama berada di Mataram. Ia seorang perempuan yang bersuami. Sudah sepantasnya ia berada di rumahnya bersama suaminya. Baik kipatih. Aku akan memerintahkan dua orang prajurit untuk pergi ke tanah perdikan menoreh, jawab kitu menggung wiradilaga. Namun dalam pada itu, justru para pengikut kisah balintang yang sebenarnya telah menjadi gempar. Usaha mereka untuk mencemarkan nama baik nyilurah agung sedayu tidak berhasil. Sebenarnya lah bahwa para pengikut kisah balintang sudah mencoba untuk bekerja dengan teliti. Mereka sudah memperhitungkan kemungkinan nyilurah akan disimpan di Mataram untuk membuktikan apakah yang berkeliaran itu benar-benar nyilurah agung sedayu. Demikian para pengikut kisah balintang mendapat keterangan bahwa nyilurah berada di Mataram, maka nyilurah itu pun tidak pernah muncul lagi bersama kisah balintang untuk memberikan kesan bahwa nyilurah berada di Mataram, maka ia tidak dapat lagi berkeliaran. Namun tiba-tiba ada nyilurah yang lain yang berkeliaran justru bersama kisah balintang. Berita tentang nyilurah itu telah memaksa kisah balintang untuk menyelenggarakan sebuah pertemuan. Kisah balintang sendiri telah mempimpin pertemuan itu. Penemuan beberapa orang yang dapat dihimpun kisah balintang pada saat terakhir. Sebenarnya lah bahwa kisah balintang, yang cerdik tetapi licik ini mempunyai hubungan yang Ia memiliki banyak akal untuk membujuk orang-orang berilmu tinggi berpihak kepadanya. Bahkan kisah balintang masih juga mampu membujuk orang-orang yang kecewa karena pergeseran kekuasaan dari demak ke Pajang dan kemudian dari Pajang ke Mataram. Kisah balintang mampu mengungkit dendam yang sudah terkubur dalam-dalam. Bahkan mengalihkan dendam dari orang tua kepada anak-anaknya dan bahkan kepada cucunya. Apa kerja Rangga di Pasana, sehingga ia tidak dapat memberikan keterangan yang lengkap dan benar bertanya seorang yang berkumis putih. Bukan salah Rangga di Pasana, sahut orang yang lebih muda. Tetapi nampak sangat garang, ia sudah memberikan keterangan yang benar, bahwa Nyilurah Agung Sedayu itu berada di Mataram. Kenapa cerita tentang Nyilurah itu menjadi bersimpang siur? Ada pihak lain yang ikut campur. Ada orang yang berusaha menyelamatkan nama Nyilurah Agung Sedayu. Siapa? Itulah yang masih harus dicari. Orang yang berkumis putih itu pun kemudian mengeram, kita tidak dapat menunggu tanpa berbuat apa-apa. Kenapa kita tidak turun ke lapangan dan memburu perempuan yang mengakunyi Lurah Agung Sedayu itu? Ya, kisabah lintang mengangguk-angguk, aku sepedapat. Perempuan yang mengakunyi Lurah Agung Sedayu yang berkeliaran bersama-sama kisabah lintang itu diikuti oleh tiga orang tua. Seorang di antaranya adalah perempuan. Dari siapa kisabah lintang mengetahuinya? Banyak orang yang sempat melihatnya meskipun mereka itu muncul dan hilang seperti bayangan. Kadang-kadang hanya sekejap mereka hadir di suatu tempat. Maksudnya jelas. Untuk menyembunyikan kepalsuhan mereka. Aku setuju. Tetapi juga untuk menghindari usaha pihak lain menangkap mereka. Siapakah yang kau maksud pihak lain Mataram? Selama ini Mataram tidak berbuat apa-apa. Kirang Gadi Pasana memang mengusahakannya. Tetapi setelah rencana kita gagal, maka seharusnya Kirang Gadi Pasana mengusahakan agar Mataram memburu dan menangkap mereka, karena Mataram pun sudah mengetahui bahwa Nyilurah Agung Sedayu itu adalah hanya sekedar buah permainan. Mataram pun tentu mengambil kesimpulan bahwa kepalsuhan itu tentu sudah sejak semula. Namun orang berkumis putih itu pun berkata pula, tetapi kita akan memburu mereka. Setidak-tidaknya kita akan membawa sejumlah orang sama dengan jumlah mereka atau bahkan lebih banyak. Jangan menimbulkan gejolak. Kita harus merunduk mereka seperti seekor harimau merunduk mangsanya. Sebenarnya lah, bahwa Kisabalintang pun telah menyusun sebuah kelompok kecil untuk memburu Nyilurah. Agung Sedayu dan Kisabalintang yang palsu itu dipimpin oleh Kisabalintang sendiri. Untuk meyakinkan agar mereka berhasil menangkap mereka yang telah mengacaukan rencana mereka itu, Kisabalintang yang sebenarnya telah membawa serta lima orang di samping lima orang yang berilmu tinggi, yang akan menjadi inti kekuatan kelompok itu. Namun mereka lebih banyak mempergunakan gelar seekor laba-laba. Mereka menunggu di tempat-tempat yang sering dilewati oleh Nyilurah Agung Sedayu dan Kisabalintang. Tetapi tidak selamanya mereka berkeliaran berlima. Ki Citrajati dan Nyicitrajati yang belum dikenal oleh Kisabalintang justru sering berdua saja berada di tempat-tempat yang ramai untuk melihat kemungkinan apakah gelagah putih dan raraulan perlu muncul atau tidak. Kehadiran mereka dalam wujud orang kebanyakan itu sama sekali memang tidak menarik perhatian Kisabalintang dan para pengikutnya. Namun justru ketajaman pengelihatan kedua orang suami istri itulah yang dapat menangkap isyarat bahwa beberapa orang telah menebar menunggu kehadiran Nyilurah Agung Sedayu dan Kisabalintang. Mereka membawa sekelompok orang, gelagah putih, berkata Ki Citrajati yang mencium gelagat di sebuah pasar. Mereka masih berada di sana, ayah ya. Baiklah. Aku akan lewat. Aku mohon ayah, ibu dan guru berada di pasar. Mudah-mudahan mereka tidak sempat menghentikan aku berdua. Lalu, maksudmu. Besok kami akan lewat lagi. Tetapi dengan persiapan yang lebih baik. Ki Citrajati, Nyicitrajati dan Kijayaraga mengerti maksud gelagah putih. Ia hanya ingin mengikat perhatian orang-orang yang sedang mencari dan ingin menyergap mereka. Sedangkan di hari berikutnya, gelagah putihlah yang akan menjebak sekelompok orang dan perguruan kedung jati itu. Sebenarnya lah, Ki Citrajati, Nyicitrajati dan Kijayaraga pun telah mendahului pergi ke pasar. Namun, Kijayaraga telah memisahkan diri. Ia harus berhati-hati, mengenakan caping bambu yang agak lebar serta memikul beban. Ia berharap bahwa ia tidak dapat dikenali oleh kisah balintang atau orang-orangnya yang pernah melihatnya. Gelagah putih dan raraulan pun kemudian bersiap dengan kuda mereka. Beberapa saat kemudian, setelah menurut perhitungan mereka Ki Citrajati, Nyicitrajati dan Kijayaraga berada di pasar, keduanya pun segera meloncat ke punggung kudanya dan melarikan kudanya menuju ke pasar. Jika terpaksa terjadi benturan, aku harap ayah, ibu dan guru dapat membantu kita, berkata gelagah putih. Bukankah kita hanya akan lewat saja? Mungkin sekali mereka akan memburu kita. Biarlah ayah, ibu, dan guru nanti menghalangi mereka. Jika itu terjadi, kita juga harus melibatkan diri, ya. Kita akan melibatkan diri. Demikianlah maka gelagah putih dan raraulan pun telah mendekati pasar. Seperti seekor laba-laba kisah balintang telah memasang jaring. Jika orang yang menyebut diri kisah balintang dan Nyilurah Agung Sedayu itu masuk ke dalam jaring mereka, maka kisah balintang pun akan segera menerkam mereka. Tetapi Ki Citrajati dan Nyicitrajati pun segera tanggap. Karena itu, maka Ki Citrajati dan Nyicitrajati pun telah berdiri di pinggir jalan yang akan dilalui oleh kisah balintang. Dan Nyilurah Agung Sedayu, sebelum mereka mendekati pintu gerbang pasar. Baru beberapa saat kemudian, dua orang penunggang kuda melarikan kuda mereka mendekati pasar yang masih cukup ramai itu. Namun kedua orang penunggang kuda itu berhenti beberapa puluh langkah dari gerbang pasar. Nyicitrajati dan Ki Citrajati pun mendekati Gelagah Putih dan Rarawulan. Beri kami uang, maksud ayah. Beri kami uang. Bukankah kisah balintang seorang yang murah hati? Gelagah Putih pun segera tanggap. Ketika ia memandang ke pasar, maka dilihatnya orang-orang yang berada di depan pintu gerbang pasar itu memandanginya. Seperti yang diminta oleh Ki Citrajati, maka Gelagah Putih pun segera mengambil uang dari kantong ikat pinggangnya dan diberikannya kepada Ki Citrajati. Terima kasih, terima kasih, Ki Citrajati itu pun membungkuk-bungkuk. Namun ia pun kemudian berkata, beberapa langkah dari pintu gerbang pasar ada jalan simpang. Ambil jalan simpang itu dan menjauhlah dari pasar. Sekelompok orang dari perguruan Kedung Jati ada di pasar itu. Aku tidak tahu, apakah di antara mereka terdapat kisah balintang. Sebaiknya kau memang menghindar hari ini. Besok kita dapat membuat persiapan yang lebih baik. Baik, ayah, jawab Gelagah Putih. Lalu katanya pula, kami minta diri ayah dan ibu. Hati-hatilah, pesan Nyi Citrajati. Demikianlah maka kedua ekor kuda itu pun berlari lagi ke arah pintu gerbang pasar. Tidak terlalu kencang. Beberapa langkah dari pintu gerbang memang terdapat jalan simpang. Seperti pesan Ki Citrajati dan Nyi Citrajati, Gelagah Putih dan Raraulan pun telah mengambil jalan simpang itu berbelok ke kiri. Di simpang tiga keduanya berhenti sejenak. Keduanya melamaikan tangan mereka. Namun gagah putih pun kemudian telah mengambil beberapa keping uang dari kantong ikat pinggangnya sambil berteriak-teriak, ambil uang itu. Besok aku akan kembali lagi. Kedua orang penunggang kuda itu kemudian telah melarikan kuda mereka menyusuri jalan yang lebih sempit. Kisah balintang dan orang-orangnya melihat kedua orang itu. Tetapi mereka tidak segera dapat memburunya, bahkan seandainya mereka mempergunakan kuda mereka. Simpang tiga itu pun segera penuh dengan remaja dan anak-anak muda yang berebut keping-keping uang yang disebarkan oleh orang yang mereka anggap sebagai kisah balintang serta nyilurah agung sedayu itu. Orang-orang gila, geram kisah balintang, jaraknya terlalu jauh untuk mengenalinya. Tetapi rasa-rasanya aku pernah melihat mereka. Bukankah besok mereka akan kemari lagi? Kau dengar orang itu berteriak, besok mereka akan datang lagi. Ya besok mereka akan datang lagi. Apa yang jadi diberikan kepada laki-laki dan perempuan tua yang berdiri di pinggir jalan itu? Uang, tentu uang. Aku akan menemuinya, berkata seorang pengikut kisah balintang. Kisah balintang mengangguk. Katanya, baik. Bertanyalah sesuatu. Mungkin ia mengetahui beberapa hal tentang kedua orang berkuda itu. Seorang pengikut kisah balintang itu pun kemudian telah mendekati Kicitrajati yang masih berdiri di pinggir jalan. Apa yang jadi diberikan oleh kedua orang berkuda itu kepadamu, kek? Kicitrajati yang memang sudah tua itu membuat dirinya semakin tua. Sambil tertawa ia pun menjawab, rejeki nger. Rejeki. Menurut pendengaranku, kisah balintang dan nyilurah agung sedayu adalah pasangan yang baik hati. Pemurah dan suka memberi kepada siapa saja yang membutuhkan. Aku diberi uang nger. Kicitrajati pun kemudian menunjukkan beberapa keping uang yang digenggamnya. Bukankah keduanya juga menebarkan uang di simpang tiga itu sehingga anak-anak dan remaja sempat berebutan. Apakah kau kenal mereka, kek bertanya pengikut kisah balintang. Tentu. Aku mengenal mereka dengan baik. Akhir-akhir ini hampir setiap hari keduanya melewati jalan ini. Sekali-sekali mereka berkuda terus mengikuti jalan ini. Tetapi tadi aku lihat ia berbelok ke kiri. Kemana saja mereka perginya? Kemana? Tentu aku tidak tahu. Tetapi aku yakin bahwa ia akan menyebar kemurahan hatinya. Kicitrajati berhenti sejenak. Tiba-tiba ia bertanya, kau kenal mereka, kisah nak? Aku justru bertanya kepadamu. Mereka adalah kisah balintang dan nyilurah agung sedayu. Perempuan itu bukan istrinya. Tetapi perempuan itu meninggalkan suaminya. Dari siapa kau mengetahui, kek? Orang-orang sepasar mengatakannya. Hi, apakah kau tidak pernah mendengarkan mereka berbicara tentang kedua orang itu? Hari ini aku mencobanya. Apakah benar kedua orang itu murah hati? Ternyata cerita tentang mereka itu benar. Aku diberi uang, kisah nak. Anakku sakit. Ia membutuhkan pengobatan. Kau pernah bertemu dan melihat kisah balintang bukankan baru saja aku bertemu. Maksudku kisah balintang yang sebenarnya, yang sebenarnya? Apakah maksud kisah nak? Orang tua dungu. Keduanya bukan kisah balintang dan nyilurah agung sedayu yang sebenarnya. Hi, sudahlah. Nikmati uang pemberiannya, aku tidak mengerti, kisah nak. Bagaimana kau dapat mengerti? Sudahlah. Kehadiran keduanya memang bukan urusanmu. Pengikut kisah balintang itu pun kemudian meninggalkan kisah balintang dan nyilurah agung sedayu yang palsu itu. Tentu tidak. Para pengikut kisah balintang dan nyilurah agung sedayu itu seperti juga kisah balintang dan nyilurah agung sedayu, bagaikan bayangan saja. Datang dan menghilang. Ya, tidak banyak orang yang sempat mengenali wajah-wajah mereka. Apalagi sekarang kita mengenakan pakaian yang berbeda sekali. Apalagi kau, nyai. Nyicitrajati mengangguk-angguk. Namun kemudian ia pun berkata, bukankah kita sudah dapat pergi? Gelagah putih dan raraulan tentu akan segera kepersembunyian kita. Dimana kijayaraga sekarang? Agaknya ia melihat kita yang berada di tempat terbuka ini. Jika kita pergi, maka ia pun akan segera menyusulnya. Senenak kemudian, maka kicitrajati dan nyicitrajati itu pun berjalan perlahan-lahan, sebagaimana orang-orang tua menyusuri jalan yang panjang. Semakin lama semakin jauh dari pasar yang menjadi semakin lengang. Sementara itu, kijayaraga masih tetap berada di pasar. Ia sempat mengamati kisah balintang dan beberapa orang pengikutnya meninggalkan pasar itu. Bahkan kijayaraga itu sempat mendengarkan para pengikut kisah balintang itu mengatakan, bahwa besok mereka harus lebih mempersiapkan diri lagi, agar kedua orang berkuda itu tidak sempat lolos. Tiga orang pengikut mereka sering menyertai mereka, berkata salah seorang dari para pengikut kisah balintang itu. Demikian kisah balintang dan pengikutnya meninggalkan pasar, maka kijayaraga pun telah pergi pula menyusul kicitrajati dan nyicitrajati. Beberapa saat kemudian, kicitrajati, nyicitrajati dan kijayaraga telah berkumpul lagi dengan gelagah putih dan rara. Wulan di sebuah lekuk yang sempit antara dua buah gumuk kecil. Mereka mulai membicarakan rencana untuk esok pagi menemui kisah balintang dengan para pengikutnya. Jumlah mereka cukup banyak, berkata kijayaraga. Gelagah putih mengangguk-angguk. Namun kemudian ia pun berkata, aku akan menemui kiwidura di jatianom, untuk apa berkata kicitrajati. Ada beberapa orang cantrik yang berilmu tinggi. Aku akan minta bantuan mereka esok pagi. Di samping ayah, ibu dan guru, maka aku akan minta sepuluh orang cantrik yang dapat diandalkan. Mereka sudah menguasai landasan ilmu orang bercambuk sebagaimana dikatakan oleh kiwidura. Meskipun ilmu itu tidak murni lagi, karena ayah juga memiliki warisan ilmu dari perguruan kisah dua. Dalam saat-saat terakhir ayah telah mematangkan ilmunya yang tidak hanya beralaskan satu sumber saja. Pengalamannya dalam dunia keprajuritan juga memberikan bekal cukup banyak, sehingga ayah berada pada tataran ilmu yang sekarang ini. Dengan demikian, maka murid-murid dari perguruan orang bercambuk itu pun memiliki bekal yang cukup pula. Meskipun ilmu yang diturunkan dalam perguruan orang bercambuk tidak lagi sebagaimana ilmu itu dalam wata aslinya. Jika kau yakin, maka tidak ada keberatannya, gelagah putih, berkata Kijaya Raga. Biarlah kami berdua, aku dan Raraulan pergi ke Jatianom. Meskipun sampai jauh malam, aku akan kembali. Aku akan minta para cantrik itu langsung pergi ke pasar. Mereka sudah mengenal guru, sehingga seorang di antara mereka akan menghubungi guru. Aku akan berada di sebelah gubuk tempat pandai besi di sudut pasar. Aku akan mengenakan caping bambu yang besar dan berwarna kuning. Demikianlah, maka sejenak kemudian, gelagah putih dan Raraulan telah memacu kuda mereka pergi ke Jatianom. Mereka akan menemui Ki Widura di padepokan kecil orang bercambuk. Di padepokan kecil itu, Ki Widura dalam usianya yang semakin tua menjalani laku. Dengan modal dasar-dasar ilmunya yang ada di dalam dirinya, bekerja keras serta penalaran yang terang, maka Ki Widura pun mencapai tataran yang tinggi. Ketika gelagah putih dan Raraulan menyampaikan permohonan bantuan kepada Ki Widura untuk menangkap kisah balintang dan mengambil tongkat baja putihnya, maka dengan serta merta Ki Widura pun menyahut, Baik, gelagah putih. Aku akan membantumu. Aku sendiri bersama sepuluh orang cantrik terbaik akan pergi menemui Ki Jaya Raga serta kedua orang tua angkatmu itu. Terima kasih, ayah. Mudah-mudahan kita berhasil menangkap dan mengambil tongkat baja putih itu dari tangan kisah balintang. Ki Widura mengangguk-angguk. Katanya, semoga. Dengan demikian, maka kau dapat menyelesaikan tugasmu dengan baik. Baiklah, ayah. Aku akan segera mohon diri. Aku harus kembali menemui Ki Citra Jati dan Ki Jaya Raga. Kau dan Raraulan akan menjadi sangat letih. Padahal besok kalian akan menghadapi tugas yang berat. Mudah-mudahan ada waktu untuk beristirahat, ayah. Baiklah. Tetapi sebaiknya kau membawa bekal dari pada pokan ini. Kau sudah tidak akan menjumpai kedai yang terbuka lagi di wayah seperti ini. Gelagah putih termangu-mangu. Namun Ki Widura pun berkata, Raraulan tentu mengerti, bahwa bekal bagi kalian. Bukan masalah yang tidak penting. Besok tenaga kalian mungkin sekali diperlukan dalam batasan tertinggi. Karena itu, kalian tidak boleh menjadi lemah karena unsur kewadagan kalian. Baiklah ayah, berkata Raraulan, aku akan membawanya. Para cantrik pun kemudian telah menyediakan bekal bagi Gelagah putih, Raraulan serta ketiga orang yang menunggu mereka. Dengan demikian, maka rencana Gelagah putih untuk menjebaki sabalintang telah dimatangkan. Mudah-mudahan sepuluh orang cantrik terpilih di pada pokan orang bercambuk bersama Ki Widura sendiri akan cukup memadai. Lawan kita cukup kuat, Rara, desis Gelagah putih. Menurut Kakang Agung Sedayu, ilmu para cantrik di pada pokan orang bercambuk itu pun cukup tinggi. Gelagah putih pun mengangguk-angguk. Sejenak kemudian, maka Gelagah putih dan Raraulan pun telah melarikan kuda mereka kembali untuk menemui Ki Citrajati, Nyicitrajati serta Ki Jaya Raga. Kita dapat melaksanakan esok pagi, Ki Jaya Raga, berkata Gelagah putih demikian ia sampai di persembunyian mereka. Bagus, berkata Ki Jaya Raga, mudah-mudahan kisah balintang tidak luput dari tangan kita. Mudah-mudahan bukan kami berdua yang justru jatuh ke tangan mereka. Kita semuanya berdoa, Gelagah putih. Ya, guru, Gelagah putih mengangguk-angguk. Namun bagaimanapun juga kita harus sangat berhati-hati. Agaknya kisah balintang pun tentu akan meningkatkan kekuatan jaring-jarinya dalam gelar laba-labanya. Gelagah putih mengangguk-angguk. Katanya, aku percaya kepada kemampuan para cantrik di padepokan orang bercambuk sebagaimana juga diakui oleh kakang Agung Sedayu. Ki Jaya Raga pun kemudian berkata kepada Gelagah putih, masih ada waktu sedikit untuk beristirahat. Beristirahatlah kalian berdua. Kami pun akan beristirahat. Besok tenaga kami sepenuhnya akan diperlukan. Gelagah putih dan Raraulan masih sempat membagi bekal mereka. Sambil tersenyumnya Citra Jati pun berkata, bedanya seorang perempuan, Gelagah putih, istrimu masih ingat untuk membawa bekal bagi kami. Jika kau sendiri, kau tidak akan ingat tentang bekal itu. Bahkan seandainya kau diberi bekal seperti sekarang ini, mungkin kau akan segan membawanya. Gelagah putih tertawa pendek. Katanya, ya, ibu. Seandainya aku tidak pergi bersama Raraulan, agaknya aku memang tidak akan membawanya. Di sisa malam itu, Gelagah putih dan Raraulan masih sempat beristirahat. Demikian pula Ki Citra Jati dan Nyicitra Jati. Tetapi Ki Jaya Raga tidak lagi berbaring, katanya, aku tadi sudah sempat tidur. Aku akan berjaga-jaga sampai menjelang pagi. Ketika matahari terbit, maka semuanya sudah bersiap. Ki Citra Jati dan Nyicitra Jati telah berangkat ke pasar. Sebentar kemudian menyusul Ki Jaya Raga. Ternyata Ki Sabalintang dan para pengikutnya telah berada di pasar pula. Bahkan pengikut Ki Sabalintang yang di hari sebelumnya menemui Ki Citra Jati dan Nyicitra Jati, tidak melupakannya. Demikian orang itu melihat Ki Citra Jati, ia pun segera bertanya, apalagi yang kau lakukan di sini, kek? Bukankah Ki Sabalintang akan datang pula hari ini? Aku masih memerlukan uang buat anakku yang sakit. Mudah-mudahan Ki Sabalintang yang baik hati itu dapat mengerti keadaanku. Pengikut Ki Sabalintang itu mengeram. Namun kawannya justru menyahut, ya, kek. Ki Sabalintang memang seorang yang baik hati. Ya, kemarin aku telah diberinya uang beberapa keping. Tetapi ternyata masih kurang. Kau termasuk orang-orang yang tamat itu, kek. Berapapun kau diberi uang, tentu masih saja selalu kurang. Tetapi anakku sakit nger. Anakku sakit. Kau akan merasakan, betapa susahnya seseorang yang anaknya menderita sakit. Kau kita aku tidak punya anak. Tetapi anakku itu tidak pernah sakit. Anakmu tentu sakit-sakitan seperti kau dan istrimu itu. Kici terajati dengan gaya tuanya mengangguk-angguk. Katanya, ya, aku dan istriku memang sakit-sakitan. Itu sebabnya aku akan menemui Ki Sabalintang dani lurah agung sedayu itu. Para pengikut Ki Sabalintang itu tidak menyahut lagi. Namun mereka pun kemudian telah berkumpul dengan beberapa orang kawannya. Di antara mereka memang terdapat Ki Sabalintang sendiri. Ki Citrajati dani Citrajati segera dapat mengenali orang yang bernama Ki Sabalintang itu. Seorang yang memimpin sekelompok orang yang menunggu itu dengan tongkat baja putih di tangannya. Mereka benar-benar tidak mau kehilangan Ki Sabalintang dani lurah agung sedayu yang palsu itu, desisnya Citrajati. Ya, mereka membawa kekuatan yang cukup besar. Mudah-mudahan para cantrik daripada pokan orang bercambuk itu tidak datang terlambat. Namun dalam pada itu, Ki Widura ternyata sudah sempat menghubungi Ki Jaya Raga yang berada di dekat gubuk tempat para pandai besi bekerja di sudut pasar. Seperti yang dijanjikan, Ki Widura telah datang dengan 10 cantrik terpilih di samping Ki Widura sendiri. Mudah-mudahan kita berhasil, desis Ki Widura yang kemudian duduk saja di tanah di depan para pandai besi yang sedang bekerja itu sambil melihat-lihat alat-alat pertanian yang sedang dibuat oleh para pandai besi itu. Kapan gelagah putih dan raraulan akan lewat bertanya Ki Widura? Sedikit lewat pasar temawon, jawab Ki Jaya Raga, mudah-mudahan pasar ini tidak menjadi kacau balau. Sedikit lewat wayah pasar temawon, orang-orang di pasar ini mulai menyusut. Sementara itu, gelagah putih sudah memastikan bahwa Ki Widura telah berada di pasar ini. Ki Widura mengangguk-angguk. Agaknya masih ada waktu sedikit baginya untuk duduk-duduk sambil mengamati hasil kerja para pandai besi itu. Aku akan membeli parang pembelah kayu. Nampaknya cukup baik untuk bermain-main dengan para pengikut kisah balintang, berkata Ki Widura. Ki Jaya Raga tertawa. Katanya, aku juga akan membeli kapak kecil itu. Aku juga ingin mempergunakannya. Keduanya tertawa. Tetapi keduanya benar-benar membelinya. Ki Widura membeli sebuah parang dan Ki Jaya Raga membeli sebuah kapak kecil. Dalam pada itu, pasar pun menjadi semakin ramai. Pada saat puncak keramaian, di wilayah pasar Temawon, pasar itu memang terasa menjadi sempit. Dalam pada itu, para pengikut kisah balintang mulai menjadi gelisah. Kisah balintang dan Yilurah Agung Sedayu itu masih belum lewat. Namun ternyata para cantrik pun mulai merasa terlalu lama menunggu. Mereka sudah berada di pasar sejak matahari mulai naik. Tetapi Ki Widura sendiri masih saja berada di dekat para pandi besi itu bekerja. Mereka melihat perapian dengan lidah api yang melonjak-lonjak oleh hububan yang menghembuskan angin tanpa henti. Ki Widura itu berpaling ketika seseorang berjongkok di belakangnya, yang ternyata salah seorang di antara para cantrik yang mengikutnya. Ada apa bertanya Ki Widura? Mereka sudah nampak, guru. Kisah balintang dan Yilurah Agung Sedayu, maksudmu? Ya, guru. Baik. Siapkan kawan-kawanmu. Aku akan ke pintu gerbang pasar. Cantrik itu pun segera meninggalkan Ki Widura dan Ki Jaya Raga yang sama sekali tidak nampak tergesa-gesa. Mereka masih saja dengan tenang berjalan meninggalkan tempat para pandi besi itu bekerja. Ki Widura membawa sebuah parang baru, sedangkan Ki Jaya Raga membawa sebuah kapak kecil yang juga masih baru. Ketika mereka melangkah di antara banyak orang yang berada di pasar itu, maka Ki Jaya Raga berkata, jika harus terjadi benturan kekerasan, hendaknya terjadi agak jauh dari pasar ini. Ya, tetapi apakah gelagah putih dan raraulan mempertimbangkan? Mereka masih terlalu mudah untuk berpikir lebih jauh dari memanjakan gejolak perasaannya saja, sahut Ki Widura. Sebelum kami berangkat, kami sudah membicarakannya. Mudah-mudahan keduanya atau salah seorang di antara mereka ingat dan mencoba berusaha memancing benturan kekerasan jika harus terjadi, tidak terlalu dekat dengan pasar yang nampaknya masih belum menyusut orangnya ini. Ki Widura mengangguk-angguk. Sementara itu, mereka pun melihat beberapa orang yang bergerak di depan pintu gerbang pasar. Mereka itulah para pengikut Kisabalintang, ya Kisabalintang sendiri ada di antara mereka. Ki Jaya Raga dan Ki Widura itu pun kemudian telah berada di luar pintu gerbang. Mereka melihat, Ki Citrajati dan Yicitrajati menghentikan gelagah putih dan raraulan sebagaimana dilakukan kemarin. Orang tua itu sangat menjengkelkan, geram salah seorang pengikut Kisabalintang. Jangan menunggu lagi. Mungkin mereka akan berbelok lagi ke kiri atau bahkan melarikan kuda mereka berbalik. Aku akan mendekati mereka, berkata seorang yang lain. Jangan berjalan kaki. Pakai kudamu. Ajak dua orang. Kawanmu. Jangan berkesan sengaja menemui mereka. Kalian. Seolah-olah para pedagang yang pulang dari pasar. Karena itu, jangan kau larikan kudamu terlalu kencang. Sejenak kemudian, tiga orang pengikut Kisabalintang telah mengambil kuda mereka yang terikat di tempat penitipan kuda di samping pasar. Bertiga mereka berkuda ke arah orang yang menyebut diri mereka Kisabalintang dan Yilurah Agung Sedayu. Tetapi mereka tidak melarikan kuda mereka terlalu kencang sehingga tidak menarik perhatian. Dalam pada itu, Gelagah Putih dan Raraulan masih berbicara dengan Kicitrajati dan Yicitrajati. Seperti kemarin Gelagah Putih telah memberikan beberapa keping uang kepada Kicitrajati yang berdiri di pinggir jalan. Jangan mendekat lagi, Gelagah Putih, berkata JCI Citrajati. Kenapa ayah bertanya Gelagah Putih? Ada sekelompok pengikut Kisabalintang di pasar itu, justru dipimpin oleh Kisabalintang sendiri. Bukankah kita memang ingin bertemu dengan mereka jika terjadi pertempuran yang terlalu dekat dengan pasar? Nanti dapat menimbulkan keributan, maksud ayah, kami menunggu di sini ya. Mereka akan datang kemari. Apakah ayah Widura sudah berada di pasar? Bersudah, bersama para cantriknya. Mudah-mudahan kita dapat mengimbangi kekuatan Kisabalintang. Aku masih berpengharapan, nger. Kita berdoa saja agar kita mendapat perlindungannya. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Sementara itu, mereka melihat tiga orang penunggang kuda yang menuju ke arah mereka. Tetapi ketiga penunggang kuda itu sama sekali tidak nampak tergesa-gesa. Kudanya berlari-lari kecil menyusuli jalan berdelebu. Melewati simpang tiga dan menjadi semakin dekat dengan Gelagah Putih dan Raraulan. Ketika ketiga orang penunggang kuda itu lewat di sebelah Gelagah Putih dan Raraulan, maka seorang di antara mereka pun berkata, Kau mengganggunya lagi, kek. Aku perlu uang Kisanak. Apakah Kisabalintang dan Yilurah Agung Sedayu memberimu lagi? Hanya dua keping. Aku minta lima keping. Orang tua ini agak memaksa Kisanak, berkata Gelagah Putih. Seorang yang lain dari antara ketiga orang berkuda itu pun berkata, Bukankahkah seorang yang baik hati? Bukankah Kisabalintang dan Yilurah Agung Sedayu seorang yang belas kasihan kepada orang lain yang kekurangan? Ya, jawab Gelagah Putih. Karena itu, beri mereka seberapapun mereka minta. Gelagah Putih mengerutkan dahinya. Terasa getar yang berbeda pada kata-kata orang berkuda itu. Karena itu, maka Gelagah Putih pun menjadi lebih berhati-hati. Katanya, kek. Aku tidak sependapat dengan Kisanak ini. Jika aku memberimu seberapa saja yang kau minta, maka esok, lusa dan seterusnya kau akan selalu mengganggu ku. Karena itu, aku sekarang tidak dapat memberimu lebih dari dua keping. Anakku sakit, Kisabalintang. Sejak kemarin kau katakan bahwa anakmu sakit sekarang pergilah. Aku akan memberikan uangku kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Mungkin juga orang tua. Mungkin kanak-kanak. Beri aku tiga keping lagi, Kisabalintang. Aku akan mendoakan agar Kisabalintang panjang umur. Seorang dari ketiga orang berkuda itu berkata, Kisabalintang tidak akan berbuat sebagaimana kau lakukan itu. Apalagi hanya tiga keping uang. Bahkan dalam keadaan yang memaksa, semua uangnya akan diberikannya. Gelagah Putih tertawa. Katanya, aku tidak percaya ada orang yang demikian baik hatinya. Aku memang selalu memberi. Tetapi aku melakukannya dengan wajar. Tidak berlebihan dan tidak dibuat-buat sekedar untuk mendapatkan pujian. Sikapmu tidak seperti sikap Kisabalintang yang aku bayangkan. Kisabalintang yang pernah muncul di daerah ini sebelumnya, berbeda dengan sikapmu sekarang. Karena itu, aku menjadi ragu-ragu, apakah kau memang Kisabalintang? Ragu-ragu? Kenapa kau ragu-ragu? Jika aku bukan Kisabalintang, lalu siapakah aku ini? Jika perempuan ini bukan Nyilurah Agung Sedayu, lalu siapakah perempuan itu? Sudahlah. Jangan ingkar. Kami akan menangkap kalian berdua yang telah berani memalsukan diri sebagai Kisabalintang dan Nyilurah Agung Sedayu. Apakah kami ini palsu? Seorang di antara ketiga orang itu tiba-tiba telah mengangkat tangannya dan melambaikan sebuah kelebet kecil. Jangan berusaha melarikan diri, geram orang itu. Gelagah putih dan raraulan termangu-mangu sejenak. Dua orang di antara ketiga orang berkuda itu telah melintangkan kuda mereka di belakang kuda gelagah putih dan raraulan. Sementara itu sekelompok orang berlari-lari dari arah pasar. Siapakah mereka bertanya gelagah putih? Kisanak, berkata seorang di antara ketiga orang berkuda itu, kau akan segera bertemu dengan Kisabalintang yang sebenarnya. Kisabalintang yang sebenarnya itu berada di antara mereka yang datang kemari itu. Oh, jadi kami berdua ini pasangan Kisabalintang dan Nyilurah Agung Sedayu yang palsu? Persetan dengan kau berdua. Permainanmu yang kasar itu sudah selesai. Sekarang kalian berdua harus menyerah. Akan segera tersebar berita tentang Kisabalintang dan Nyilurah Agung Sedayu yang palsu. Gelagah putih tertawa. Katanya, Kisabalintang dan Nyilurah Agung Sedayu yang palsu itu tidak baru sekarang ini. Tetapi sejak semula, sejak orang berbicara tentang Kisabalintang dan Nyilurah Agung Sedayu itu berkeliharan, mereka adalah palsu. Kau tidak mengenal mereka yang sebenarnya. Mereka adalah Kisabalintang dan Nyilurah Agung Sedayu yang sebenarnya. Kau yang tidak mengenal mereka yang sebenarnya. Setidak-tidaknya Nyilurah Agung Sedayu, karena Nyilurah ada bersamaku. Dalam pada itu, sekelompok orang yang berlari-lari dari pasar itu menjadi semakin dekat. Namun yang semakin menarik perhatian di belakang mereka sekelompok orang yang lain telah berlari-lari pula menyusul kelompok yang pertama. Sebelum ketiga orang itu menjawab, maka gelagah putih pun bertanya, Apakah Kisabalintang membawa dua kelompok pengikutnya untuk menangkap aku? Ketiga orang itu memang menjadi bingung. Yang mereka ketahui, ada sekelompok kawan-kawan mereka yang berada di pasar itu untuk menangkap orang yang mengaku Kisabalintang dan Nyilurah Agung Sedayu. Namun ternyata ada dua kelompok orang yang berlari-lari dari pasar. Siapakah mereka bertanya salah seorang di antara ketiga orang itu? Entahlah, jawab kawannya, mungkin Kisabalintang telah memerintahkan sekelompok orang dari lingkungan yang lain pula. Jika demikian kita tentu diberitahu. Kebimbangan yang semakin dalam nampak di wajah orang-orang itu. Sementara itu, kawan-kawannya menjadi semakin dekat. Yang paling depan di antara mereka adalah Kisabalintang sendiri. Selamat bertemu kembali Kisabalintang, sapa gelagah putih yang masih duduk di punggung kudanya. Dari Kisabalintang pun berkerut melihat gelagah putih dan raraulan duduk di punggung kudanya. Ketiga orang berkuda yang lebih dahulu datang menemui gelagah putih itu pun terkejut. Seorang di antara mereka bertanya, kau kenal Kisabalintang? Gelagah putih tersenyum. Katanya, bukankah aku lebih tahu dari kalian? Aku mengenal Kisabalintang. Aku pun mengenal Nyilurah Agung Sedayu. Jadi kaulah yang telah memalsukan namaku Geram Kisabalintang. Kita adalah pemeran-pemeran terbaik dari satu lakon yang sangat menarik, Kisabalintang. Kenapa kau berani memalsukan namaku dan bahkan dengan sengaja memfitnah aku? Pertanyaan yang sama dapat juga aku katakan. Kenapa kau dengan kejah memfitnah Mbokayu Sekarbirah? Aku tidak memfitnahnya. Ia memang datang kepadaku dan menyatakan kesediaannya bersama-sama memimpin perguruan Kedung Jati Yang Agung. Kau dapat berkata seperti itu kepada orang lain. Tetapi tentu tidak kepadaku. Kau tahu itu, Kisabalintang. Meskipun kau bermain dengan baik, menyembunyikan pemeran Mbokayu Sekarbirah ketika Mbokayu Sekarbirah yang sebenarnya berada di Mataram, tetapi sekarang kau tidak akan dapat ingkar lagi. Persetan kau bocah edan. Apapun yang pernah kau lakukan, tetapi kau dan perempuan itu akan menyesal. Seharusnya kalian tidak ikut dalam permainan ini. Meskipun kalian berdua masih terlalu muda untuk mati, namun tidak ada jalan lain yang dapat kau tempuh sekarang ini. Jika kalian berhasil membunuh kami, maka kematian kami tidak akan merubah citramu di hadapan para pemimpin di Mataram. Mereka akan tetap mengetahui bahwa kau telah memalsukkan nyilurah agung sedayu. Tetapi itu akan lebih baik daripada aku membiarkan kalian berdua berkeliaran. Ketika suasana menjadi semakin tegang, tiba-tiba Kicitrajati pun bertanya, jadi siapakah yang sebenarnya Kisabalintang yang baik hati itu? Bukan aku kek, jawab gelagah putih. Oh, itulah sebabnya kau hanya memberi aku dua keping uang. Sahut Kicitrajati yang kemudian berkata kepada Kisabalintang, jika kau adalah Kisabalintang yang sebenarnya, beri aku lima keping uang. Anakku sakit. Kisabalintang yang darahnya mulai panas itu telah membentaknya, diam kau kakek tua. Pergi atau kau akan diusir seperti anjing. Adalah di luar dugaan ketika Kicitrajati itu pun kemudian bertanya kepada salah seorang pengikut Kisabalintang yang datang lebih dahulu dengan menunggang kuda, Kisanak. Ternyata orang inilah yang bernama Kisabalintang. Tetapi kenapa ia bukan seorang yang baik hati seperti yang kau katakan? Yang memberi apa saja kepada orang yang memintanya. Jangankan lima keping uang, bahkan semuanya, apa yang dipunyainya akan diberikannya. Orang berkuda itu menjawab dengan garangnya, kalau kau tidak mau diam, aku bungkam mulutmu dengan hulu pedangku. Kenapa kau tiba-tiba menjadi garang? Kau tentu dapat melihat suasana. Kau tentu tahu apa yang sedang terjadi. Jika kau tidak mau pergi, maka kau akan terinjak-injak dalam harna kekerasan yang bakal terjadi. Apakah akan terjadi kekerasan ya? Karena itu pergilah. Tidak. Jika akan terjadi kekerasan aku tidak akan pergi. Aku lebih senang menonton di sini. Wajah orang berkuda itu menjadi merah. Namun yang menyahut adalah Kisabalintang, setan tua. Jadi kaukah yang sering berkeliaran bersama orang yang telah mencemarkan nama baikku ini? Berkeliaran bersama keduanya memang benar. Tetapi mereka tidak senang mencemarkan nama baik Kisabalintang. Mereka hanya berusaha membersihkan nama baik Nyilurah Agung Sedayu. Aku bunuh kau setan tua, geram orang berkuda itu. Kicitra Jati tertawa. Katanya, seperti yang dikatakan oleh gelagah putih. Kita adalah pemeran-pemeran terbaik dari satu lakon yang sangat menarik yang terjadi di bumi Mataram sekarang ini. Kisabalintang menggeram. Namun ia tidak ingin menunda-nunda lagi. Karena itu, maka ia pun segera memberi isyarat kepada para pengikutnya untuk bergerak. Tetapi seorang kepercayaannya mendekatinya sambil berkata, ada sekelopok orang yang berada di belakang kita. Aku sudah melihat. Mereka tentu pengikut bocah edan itu, seorang yang berkumis dan berjanggut pendek yang telah menjadi kebuah berkata, kita tuntaskan pekerjaan kita kali ini. Jangan ada yang tersisa. Yaki gerbalamatan. Mereka harus diminasakan sampai orang yang terakhir. Jumlah mereka tidak sebanyak orang-orang kita, berkata kepercayaan Kisabalintang itu pula. Sebenarnya lah jumlah para cantrik yang hanya 10 orang itu masih belum dapat mengimbangi jumlah para pengikut Kisabalintang. Karena itu, maka Kisabalintang dan pengikutnya merasa bahwa tugas mereka akan dapat mereka selesaikan dengan baik. Menangkap dan sekaligus membinasakan orang yang telah merusakkan rencana mereka. Seorang yang bertubuh raksasa yang telah menyatakan kesediaannya membantu Kisabalintang sebagai manaki. Gerbalamatan mengeram, mereka datang untuk membunuh diri. Ki gajah modang, berkata Kisabalintang, jika mungkin tangkap perempuan itu hidup-hidup. Perempuan itu akan dapat dipergunakan untuk menjadi umpan orang-orang tanah perdikan menoreh. Laki-laki itu? Bunuh saja. Tetapi aku sendiri yang akan menanganinya, kedua orang tua itu? Mereka tentu orang-orang yang berilmu. Nampaknya mereka terlalu yakin akan diri mereka? Aku akan membereskan laki-laki dan perempuan tua itu, berkata seorang yang berkepala botak. Aku akan meremas mereka hingga menjadi ampas. Kau selalu merendahkan orang lain. Rabai pelingamu yang terpotong itu. Juga karena kau merendahkan orang lain, maka kau hampir mati waktu itu, berkata Kisabalintang. Jangan menghinaku. Ki Candi Sore, ajak kawanmu yang bongkok itu, pemalas yang tidak tahu diri. Dengarkan aku, bentak Kisabalintang, sebelum kepalamu dipenggal. Orang yang disebut Candi Sore itu terdiam. Sementara itu, seorang yang agak bongkok telah berdiri di sampingnya, setelah tugas kita selesai kita akan membuktikan, siapakah di antara kita yang tidak tahu diri. Cukup gitu nggak petung. Tidak ada waktu untuk berbicara macam-macam. Kita akan segera mulai. Sementara itu, sepuluh orang cantrik dari perguruan orang bercambuk itu pun telah menebar. Ki Widura sengaja memerintahkan mereka untuk mempergunakan senjata ciri. Perguruan mereka. Sepuluh orang serta Ki Widura sendiri telah mengurai senjata cambuk mereka. Sebelas buah cambuk itu benar-benar menarik perhatian Kisabalintang serta para pengikutnya. Namun Kisabalintang pun kemudian berterak, jangan hiraukan. Hancurkan mereka. Mereka ingin menutupi kekurangan mereka dengan pertunjukan yang tidak menarik itu. Gelagah putih dan raraulan masih sempat mengikat kudanya di pinggir jalan. Namun mereka pun segera bersiap untuk menghadapi orang-orang Kisabalintang yang mulai menebar pula. Terdengar sebuah teriakan nyaring. Kepercayaan Kisabalintang yang sudah mendapat isyarat dari Kisabalintang segera meneriakan aba-aba. Orang-orang Kisabalintang itu pun segera menghambur, menyerang orang-orang yang bersenjata cambuk yang telah menebar pula. Bagus, desis Kicitra Jati, dengan ciri itu kita tidak akan keliru. Yang manakah para cantrik dari Jati Anom dan yang manakah para pengikut Kisabalintang? Agaknya hal itu sudah terpikir oleh Kiwidura, sahutnya Citra Jati. Namun keduanya pun terkejut ketika ada dua orang yang bergegas mendekati mereka. Seorang berkepala botak, yang mengenakan ikat kepalanya sekenanya saja, sehingga sengaja atau tidak, botaknya nampaknya jelas. Seorang lagi agak bongkok. Hi, kek, berkata orang yang berkepala botak, menyerah sajalah. Jika kau menyerah, maka kau akan tetap hidup. Kicitra Jati termangu-mangu sejenak. Dipandanginya wajah orang itu dengan seksama. Namun kemudian ia pun bertanya, kenapa telingamu itu, hi, SST, Nyi Citra Jati menggamitnya, sempat juga kau perhatikan telinganya. Tetapi orang berkepala botak itu justru tertawa. Katanya, aku bangga dengan telingaku. Beberapa tahun yang lalu, dalam sebuah perkelahian, lawanku sempat membabatkan pedangnya. Maksudnya tentu untuk menebas leherku. Tetapi yang kena hanya telingaku saja. Sehingga telingaku terkoyak. Tidak. Lawanmu waktu itu tidak ingin menebas lehermu. Ia memang ingin memotong telingamu. Ah, tentu tidak. Ya. Bukankah waktu itu kau bertempur di dekat tempuran Kali Uter dan Kali Gandukulon? Dari mana kau tahu? Setelah telingamu terpotong, kau mengamuk seperti orang gila tanpa kendali, sehingga kau membuat banyak kesalahan. Bukankah waktu itu kau hampir mati jika tidak karena belas kasihan lawanmu yang semula kau remehkan? Dari mana kau tahu, hi, dari mana? Buka matamu lebar-lebar Candi Kala. Siapakah aku? Hi, namaku bukan Candi Kala. Namaku Candi Sore. Aku lebih senang menyebutmu Candi Kala. Ki Candi Sore termangu-mangu sejenak. Tiba-tiba saja ingatannya mulai merabah masa lalunya yang panjang. Pertempuran di dekat tempuran Kali Uter dan Kali Gandukulon. Beberapa langkah dari Ki Widura, Ki Jaya Raga berdiri sambil menggenggam tangkai kapak kecilnya. Dengan kapak kecilnya itu, Ki Jaya Raga telah siap bertempur melawan para pengikut Ki Sabalintang. Ki Sabalintang sendiri dengan wajah yang geram langkah mendekati gelagah putih. Sedangkan seorang yang bertubuh tinggi besar, berjalan dengan langkah pasti mendekati Raraulan. Jantung Raraulan memang berdesir melihat orang yang tiga kali lipat besarnya dari dirinya sendiri. Bukan main. Raraulan bahkan surut selangkah ketika melihat orang itu tertawa. Giginya nampak menyeringai mendebarkan. Rasanya giginya itu nampak sebesar kapak-kapak kecil yang ditata berjajar. Namun yang sudah lama tidak tersentuh sehingga seakan-akan menjadi berkarat. Siapa namamu perempuan cantik bertanya orang itu. Jantung Raraulan berdegup semakin cepat. Sementara itu gelagah putih tidak sempat mendekati istrinya, karena Ki Sabalintang telah berdiri di hadapannya. Kau cerdik gelagah putih, berkata Ki Sabalintang, kau berhasil menyelamatkan nama Nyilurah Agung Sedayu. Tetapi ternyata tebusannya mahal sekali. Sama sekali tidak. Aku tidak akan mengalami kesulitan apa-apa. Juga karena kehadiranmu di sini. Kau memang sombong sekali. Gelagah putih. Kau dan orang-orangmu akan terkapar mati di sini, kecuali perempuan itu. Ia akan ditangkap hidup-hidup. Perempuan itu akan dapat menjadi umpan untuk mengail orang-orang Tanah Perdikan Menoreh. Dengan umpan itu, aku akan dapat memanggil Kilurah Agung Sedayu dan Nyilurah Agung Sedayu. Aku akan menukarkan perempuan itu dan tongkat baja putih yang berada di tangan Nyilurah Agung Sedayu. Kau tidak akan berhasil menangkap perempuan itu hidup-hidup. Seandainya kau atau orang-orangmu berhasil, namun mukayu sekar mirah tidak akan mau menukarnya dengan tongkat baja putih. Perempuan itu memang akan dapat menjadi korban. Tetapi untuk mempertahankan hak, kadang-kadang kita memang harus berkorban. Luar biasa. Jika benar yang kau katakan itu, betapa mulianya hati mereka yang bersedia mengorbankan nyawanya. Kesetiaannya jarang ada bandingnya. Itulah watak kami. Ciri dari seorang yang berjuang untuk mempertahankan hak-haknya. Tetapi korbannya selalu orang lain. Orang yang menurut pendapat kami, matinya justru sia-sia. Mereka hanya harus puas dengan sebutan seorang pejuang. Seorang pahlawan. Tetapi yang akan menikmati hasil yang sebenarnya, katakanlah yang akan tetap memiliki haknya adalah orang lain. Bukan orang lain, kisah balintang. Kami adalah bagian dari pemilikan hak itu. Omong kosong. Apa untungmu dan apa untung perempuan ini jika hak itu tetap berada di tangan Yilurah Agung Sedayu selain kematian serta gelar pahlawan itu? Apa pula artinya gelar yang bertimbun sekalipun jika orang itu harus mati? Otak kami tidak seker di lotakmu, kisah balintang. Jika kami mempertahankan hak Yilurah Agung Sedayu, bukan semata meco bagi kepentingan Yilurah. Tetapi kami tahu, seandainya tongkat itu ada di tangan orang lain yang akan bersamamu memimpin sebuah perguruan besar sebagaimana perguruan kedung jati, maka akibatnya akan buruk sekali bagi banyak orang. Jika kami harus berkorban untuk mempertahankan hak itu pada Mbokayu Sekar Mirah, maka kami sudah menyelamatkan banyak orang yang akan mengalami akibat yang buruk sekali itu. Sebaliknya, kami telah ikut pula mempertahankan hak itu untuk kepentingan perlindungan bagi banyak orang yang memerlukan. Nah, bukankah pengorbanan yang harus kami berikan, seandainya hal itu harus terjadi, bukan semata meco bagi keuntungan Mbokayu Sekar Mirah? Kau adalah orang-orang yang mabuk pujian, yang tidak dapat melihat kenyataan yang terbentang di hadapan hidungmu. Semua itu omong kosong. Tongkat di tangan Yilurah Agung Sedayu itu gunanya juga untuk memeras orang lain. Kau mulai kehilangan arah bicaramu. Sebaiknya kau tidak berbicara lebih banyak. Semakin banyak kau berbicara akan semakin jelas bagiku, betapa kerdilnya otak di kepalamu. Jadi kau benar-benar ingin disebut pahlawan? Ya, jawab gelagah putih, kenapa aku harus takut disebut pahlawan? Bukankah itu berarti bahwa kau sudah merendahkan arti kepahlawanan itu sendiri? Tetapi aku tidak akan menundukkan kepalaku dan membiarkannya kepala itu kau penggal hanya karena aku menghindari cemohan atas sebutan pahlawan itu. Wajah kisah balintang menjadi merah. Dengan geram ia pun berkata, aku memang akan membunuhmu. Tetapi aku sudah berpesan kepada kawanku untuk menangkap perempuan itu hidup-hidup. Kita sudah cukup lama berbicara. Semuanya sudah terlibat dalam pertempuran. Bagus, geram kisah balintang. Sejenak kemudian, keduanya pun sudah terlibat dalam pertempuran pula. Kisah balintang telah mengembangkan tangannya seperti sayap-sayap yang terlepas dari perlindungan induknya. Namun gelagah putih pun telah bersiap sepenuhnya. Ketika elang itu menukik dan menyambar, maka gelagah putih tidak melarikan diri seperti anak ayam yang ketakutan. Tetapi, sebagai seekor ayam jantan yang tegar, gelagah putih menyambut serangan kisah balintang. Kisah balintang terkejut. Ia tidak mengira bahwa pada serangannya yang pertama, gelagah putih langsung membenturnya. Karena itu, ketika terjadi benturan, maka kisah balintang pun tergetar surut. Kau bangga dengan kemenangan kecil pada benturan ini gelagah putih bertanya kisah balintang. Tidak. Aku tahu bahwa kau tidak mengira bahwa aku akan membentur seranganmu. Karena itu, kau telah tergetar surut. Kemenangan kecil ini tidak berarti apa-apa bagiku dan bagaimu. Tetapi penting bagi orang-orangmu. Mereka yang sempat melihat, kau telah tergetar surut dalam benturan yang terjadi. Kau licik. Tidak. Aku tidak licik. Aku tidak menyerangmu dari arah punggung pada saat kau tidak menyadarinya. Atau menusuk dadamu pada saat kau tidur. Sebenarnya lah, Ki Gajah Modang yang menghadapi raraulan terkejut melihat kisah balintang tergetar surut. Demikian pula beberapa orang yang kebetulan melihat benturan itu. Orang yang mengaku kisah balintang itu ternyata berilmu sangat tinggi. Ia mampu mendorong kisah balintang surut dalam sebuah benturan kekuatan, berkata Ki Candi Sore pula di dalam hatinya. Bukan hanya Ki Candi Sore. Tetapi beberapa orang yang lain pun beranggap demikian pula. Agaknya kisah balintang mengerti pula akibat buruk dari benturan yang pertama itu. Karena itu, maka ia pun segera berusaha mendesak gelagah putih untuk menambah kepercayaan orang-orangnya. Tetapi gelagah putih menyadari akan hal itu. Karena itu, maka gelagah putih pun berusaha untuk memberikan kesan yang lain. Dengan meningkatkan ilmunya, maka gelagah putih bertahan untuk tidak terdesak surut selangkah pun. Dengan tangkasnya ia menghindari serangan-serangan kisah balintang yang berbahaya. Tetapi dengan cepatnya, gelagah putih pun menyerangnya di tempat-tempat yang paling lemah pada tubuh kisah balintang. Sehingga dengan demikian maka kisah balintang tidak berhasil dengan segera mendesak gelagah putih. Ketika kisah balintang meningkatkan ilmunya selapis, maka gelagah putih pun melakukannya pula. Sehingga kemampuan mereka pun masih saja tetap seimbang. Sementara itu, raksasa yang bernama Gajah Modang itu pun telah mulai berusaha untuk menangkap Rarawulan hidup-hidup. Gajah Modang tidak menyerang Rarawulan dengan tangan atau kakinya. Tetapi tangannya terjulur menjangkau lengan Rarawulan. Rarawulan melangkah surut. Sambil melangkah maju Gajah Modang berkata, kau masih belum menjawab. Siapa namamu? Kisah balintang tentu sudah menyebut namaku. Ya, tetapi aku lupa. Katakan, siapa namamu? Kesannya tentu akan berbeda jika kau sendiri yang mengucapkannya. Namaku Nyilurah Agung Sedayu. Namun Rarawulan itu bergeser surut ketika ia mendengar orang bertubuh raksasa itu tertawa keras-keras. Katanya disela-sela dry tertawanya, kau ternyata pintar juga bergurau, perempuan cantik. Aku senang dengan perempuan yang memiliki rasa yang cerah dan terang seperti kau. Perempuan yang pandai bergurau dan tidak dikungkung oleh kebiasaan buruk sebagaimana kebanyakan perempuan yang hanya tahu menghidupkan api di dapur. Terima kasih, raksasa buruk. Tetapi siapa namamu itulah yang menarik? Sebelum kau sebut namamu, kau sudah bertanya, siapa namaku? Katakan, namamu tentu menarik seperti wujudmu, hi. Apakah wujudku menurut pendapatmu menarik? Ya, jika kau datang di sebuah padukuhan, tentu banyak anak-anak yang mengerumunimu. Kau tentu dikira salah seorang penari topeng yang terpisah dari kawan-kawanmu. Di luar dugaan rara wulan, orang itu sama sekali tidak marah. Bahkan ia tertawa semakin keras. Tubuhnya yang besar itu berguncang-guncang. Benar juga, kenapa kisah balintang memerintahkan aku menangkap perempuan ini hidup-hidup, sementara laki-laki yang mengaku kisah balintang itu harus dibunuhnya. Rara wulan mengerutkan dahinya. Namun kemudian ia pun berkata, aku yang akan menangkapmu hidup-hidup. Kau akan menjadi sangat menarik untuk dipertontonkan di tanah perdikan menoreh. Jangan begitu, perempuan cantik. Tetapi siapa namamu? Tanda tanya. Sebut dahulu namamu. Baik. Namaku Gajah Modang. Nah, sekarang sebut. Namamu. Namaku Rara wulan. Ya, Rara wulan. Nama yang cantik seperti wajahmu. Kau memang cantik seperti bulan. Ya. Kau pun tampan seperti gajah yang mengenakan ikat kepala. Kenapa? Rara wulan bahkan harus menahan tertawanya. Katanya kemudian, Modang adalah salah satu corak ikat kepala. Nah, barangkali kau adalah satu-satunya gajah yang memakai ikat kepala. Gajah Modang itu justru tertawa berkelanjangan. Katanya, aku senang mendengarnya. Nah, sekarang menyerah sajalah. Aku akan menangkapmu hidup-hidup. Kau akan sangat berarti bagi kami. Di antara semua orang yang melawan kami sekarang ini, kau adalah satu-satunya orang yang akan tinggal hidup. Sudah aku katakan, akulah yang akan menangkapmu hidup-hidup. Jangan begitu. Jangan memaksaku untuk mempergunakan kekerasan. Aku sama sekali tidak memaksamu. Tetapi aku tidak mau ditangkap hidup-hidup. Rara wulan. Kau hanyalah seorang perempuan. Betapapun tinggi ilmumu, namun kau tidak akan dapat lolos dari tanganku. Bersiaplah. Kita akan mulai. Jangan tuduh aku licik karena aku menyerangmu sebelum kau bersiap. Jadi kau benar-benar tidak mau menyerah, tidak. Baik. Jika demikian aku akan memaksamu menyerah. Rara wulan tidak menjawab lagi. Ketika ia memandang berkeliling, maka semua orang telah terlibat dalam pertempuran. Ki Citrajati dan Yicitrajati juga sudah bertempur. Sementara itu ledakan cambuk terdengar susul. Menyusul. Namun di antara cambuk yang meledak-ledak itu, terdengar sekali dua kali hentakan cambuk yang tidak melontarkan ledakan sebagaimana yang lain. Bunyi hentakan cambuk yang hanya bagaikan desah itu, justru merupakan hentakan cambuk yang sangat berbahaya. Ternyata tanpa Kiai Gringsing ayah mampu meniti ilmu sampai ke puncak, berkata gelagah putih di dalam hatinya. Namun ketika ia sempat memperhatikan Ki Widura yang sedang bertempur itu, ternyata Ki Widura masih saja bersenjata sebilah parang. Namun cambuknya berada di tangan kirinya. Tangan kirinya lah yang telah menghentakan cambuk pada tataran puncak ilmu perguruan orang bercambuk. Sebenarnya lah hentakan cambuk yang tidak menimbulkan bunyi yang meledak itulah yang justru telah merisaukan beberapa orang berilmu tinggi yang bertempur di pihak kisah balintang. Dalam pada itu, Raraulan pun kemudian telah terlibat dalam pertempuran melawan orang bertubuh raksasa itu. Di hadapan lawan-lawannya, Raraulan bagaikan seorang kerdil yang meloncat-loncat. Namun gerak Raraulan ternyata cukup cepat, sehingga raksasa itu tidak segera dapat menangkapnya. Jika saja kau berhasil menangkap pinggangmu, berkata gajah modang. Raraulan tidak menjawab. Tetapi Raraulan memang harus mengerahkan kemampuannya untuk menghindari terkaman raksasa itu. Tetapi Raraulan tidak membiarkan raksasa itu berusaha menangkapnya seperti seekor kucing yang memburu tikus. Karena itu, ketika kedua tangan gajah modang itu terjulur untuk menggapainya, maka Raraulan pun melenting tinggi. Namun ia bukan saja melenting untuk menghindarkan diri. Tetapi sambil memutar tubuhnya, kaki Raraulan terayun mendatar menyambar kening raksasa itu. Terdengar gajah modang mengaduh tertahan. Orang bertubuh tinggi kekar itu terhuyung beberapa langkah surut. Sambil memegangi keningnya yang terasa sakit sekali, gajah modang itu pun berdesis, bukan main. Kau berhasil mengenai keningku. Raraulan berdiri beberapa langkah di hadapannya sambil sedikit merendah. Perempuan itu telah siap menghadapi segala kemungkinan. Kau akan menyesali tingkah lakumu itu, Raraulan. Raraulan masih tetap diam. Selangkah ia bergeser ke samping. Gajah modang yang marah itu pun kemudian meloncat tidak saja menerkam Raraulan, tetapi ia telah mengayunkan tangannya menyerang ke arah dada. Namun dengan tangkasnya Raraulan meloncat menghindar hingga serangan gajah modang itu tidak mengenainya. Bahkan Raraulan telah meloncat dengan cepat. Sedikit merendah sambil memiringkan tubuhnya. Dengan kerasnya, kakinya terjolur mengenai lambung gajah modang. Ternyata gajah modang yang bertubuh raksasa itu tergetar, bahkan kemudian bergeser selangkah surut. Kekuatan iblis manakah yang telah merasuk ke dalam dirimu, geram gajah modang, ternyata kau mampu menggetarkan daya tahanku. Raraulan masih saja diam. Namun perempuan itu telah bergeser selangkah. Gajah modang mulai menjadi benar-benar marah. Karena itu ia pun mengeram, aku tidak lagi akan menahan diri. Aku memang berusaha menangkapmu hidup-hidup. Tetapi jika terpaksa, aku harus membunuhmu pula. Demikianlah, maka sejenak kemudian, telah terjadi pertempuran yang sangat sengit antara gajah modang itu melawan Raraulan, yang meskipun nampak jauh lebih kecil, tetapi ternyata bahwa Raraulan mampu bergerak lebih cepat dari lawannya. Rara rasanya serangan Raraulan itu datang dari segala penjuru. Sementara itu, Nyicitrajati telah terlibat dalam pertempuran yang sengit melawan Ki Tunggak Petung. Ternyata bahwa Tunggak Petung telah keliru menilai kemampuan lawannya. Tunggak Petung mengira bahwa ia akan dapat dengan cepat menguasai lawannya, seorang perempuan tua. Namun ternyata bahwa perempuan tua itu mampu bertempur dengan tangkasnya. Nyicitrajati mampu bergerak dengan cepat, berloncatan seperti burung sikatan memburu belalang di rumputan. Ternyata kau telah kerasukan iblis betina, Geram Ki Tunggak Petung. Hi, iblis betina? Kenapa? Kau yang sudah menjadi tua dan jelek itu masih mampu bertempur dengan tangkas. Kau masih mampu berloncatan demikian cepatnya. Aku tidak saja kerasukan iblis betina. Tetapi aku mampu mengalahkan iblis betina itu. Sombongnya kamu perempuan tua. Tetapi betapapun kau berbangga akan dirimu, tetapi sejenak kemudian kau akan mati. Suamimu akan mati. Semuanya akan mati di sini. Itu angan-angan yang bermain di kepalamu. Tetapi apa yang sesungguhnya terjadi, tentu tidak seperti angan-anganmu itu. Tunggak Petung tidak segera menjawab. Tetapi serangannya menjadi semakin cepat dan keras. Tetapi Nyicitrajati tidak segera terdesak. Ia masih saja mampu mengimbangi lawannya meskipun lawannya itu sudah meningkatkan ilmunya semakin tinggi. Beberapa langkah dari Nyicitrajati. Nyicitrajati bertempur melawan musuh lamanya yang telinganya telah menjadi cacat. Dendam di jantung Kicandi sore rasa-rasanya bagaikan meledakan dadanya. Ia sama sekali tidak mengira bahwa ia akan bertemu dengan laki-laki yang telah membuat telinganya menjadi cacat. Cacat itu sendiri tidak banyak berpengaruh terhadap hidup dan kehidupannya. Namun kekalahan yang pernah dideritanya itulah yang sangat menyakitkan. Apalagi penghinaan yang diterimanya pada saat itu bahwa Kicitrajati telah berbelas kasihan dan membiarkannya hidup. Salahnya sendiri, kenapa ia tidak membunuhku waktu itu, berkata Kicandi sore di dalam hatinya, sekarang akulah yang akan membunuhnya. Dengan garangnya, Kicandi sore menyerang Kicitrajati. Semakin lama kemampuan Kicandi sore pun rasa-rasanya menjadi semakin tinggi. Tetapi Kicitrajati pun telah meningkatkan ilmunya pula. Gerakannya menjadi semakin cepat. Tubuhnya seakan-akan menjadi semakin ringan. Kicitrajati yang tua itu, ternyata tidak menjadi semakin lamban. Ketuaannya membuatnya semakin matang, sehingga Kicandi sore mulai menjadi berdebar-debar. Setelah ia meningkatkan ilmunya semakin tinggi, ternyata Kicitrajati masih belum terdesak karenanya. Bahkan Kicitrajati masih saja dapat tersenyum sambil berkata, ilmumu memang menjadi semakin matang candi ala. Diamkah setan tua, geram Kicandi sore. Dengan garangnya ia melenting, memutar tubuhnya sambil mengayunkan kakinya mendatar, mengarah ke kening. Tetapi Kicitrajati dengan cepat merendah, sehingga kaki Kicandi sore sama sekali tidak menyentuhnya. Bahkan Kicitrajati yang merendah itu sempat membalas serangan Kicandi sore. Kakinya yang terjulur lurus, justru telah menyambar lambung. Candi sore itu terdorong ke samping. Hampir saja ia terpelanting jatuh. Namun dengan tangkasnya Kicandi sore bergeser, sehingga dapat mempertahankan keseimbangannya. Kicitrajati tidak memburunya. Dibiarkannya Kicandi sore memperbaiki keadaannya. Apakah kau sudah siap bertanya Kicitrajati? Kau memang sombong sekali, Kicitrajati. Tetapi kali ini kau akan menyesali kesombonganmu itu. Kau tidak akan dapat bertahan berapa lama. Aku akan segera membunuhmu. Kicitrajati tidak menjuap. Tetapi ia bergeser selangkah maju. Sekian tahun aku menempa diri. Kesempatan seperti inilah yang aku tunggu. Aku tidak akan melepaskannya. Kita bertemu secara kebetulan, Kicandi sore. Kita akan menyelesaikan persoalan di antara kita sampai tuntas, agar kita tidak perlu mencari kesempatan lain di kemudian hari. Bagus Kicitrajati. Kita akan menuntaskan pertempuan kita kali ini. Dengan demikian, maka aku akan dapat tidur dengan nyenyak di malam-malam mendatang. Kicitrajati tidak menjawab lagi. Namun ia merasakan gelombang serangan Kicandi sore yang meningkat semakin cepat dan semakin keras. Sehingga dengan demikian, maka pertempuran di antara mereka pun menjadi semakin sengit pula. Dalam pada itu, meskipun pertempuran itu terjadi tidak terlalu dekat dengan pasar, namun orang-orang di dalam pasar itu pun menjadi resah dan bahkan ketakutan. Beberapa orang dengan serta merta telah meninggalkan pasar itu. Namun ada pula yang harus mengemasi dagangannya lebih dahulu. Namun ada pula di antara mereka yang sempat menonton pertempuran itu. Beberapa saat kemudian pertempuran menjadi semakin sengit. Ledakan-ledakan cambuk bagaikan mengguncang dahan pepohonan dan menggugurkan daun-daun yang mulai menguning. Ki Gerbalamatan yang marah melangkah mendekati seorang yang rambutnya sudah berbaur putih. Yan menggenggam cambuk di tangan kirinya dan membawa parang di tangan kanannya. Kau mengamuk seperti seekor banteng yang terluka. Kau siapa? Kisanak bertanya Gerbalamatan. Orang itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun menjawab, Nama Kuidura. Aku adalah pengikut setia kisah balintang. Sudahlah. Permainan sudah berlalu. Kita sudah mulai menanggalkan topeng-topeng kita. Ki Widura tersenyum. Katanya, kau tentu tahu maksudku. Aku adalah pengikut pemeran kisah balintang yang ternyata jauh lebih pantas dari kisah balintang sendiri. Ya, aku setuju. Orang itu lebih muda. Lebih tampan dan sinar matanya nampak lebih tajam. Aku kira orang itu lebih cerdik dari kisah balintang sendiri. Sekarang keduanya sedang bertempur. Ya. Tetapi sayang, bagaimanapun juga orang yang mengaku kisah balintang itu tentu kalah pengalaman. Jika saja ilmu mereka seimbang, maka kisah balintang yang sebenarnya mempunyai beberapa kelebihan. Pengalaman, keberanian bertindak dan tidak ragu-ragu untuk menghancurkan lawannya. Jika saja orang yang mengaku kisah balintang itu juga seorang yang sedikit liar seperti kisah balintang itu juga seorang yang sedikit liar seperti kisah balintang yang sebenarnya, maka pertempuran di antara mereka akan menjadi sangat seru. Jika menurut pendapatmu kisah balintang itu sedikit liar, kenapa kau bersedia menjadi pengikutnya? Ki gerbalamatan itu tertawa, katanya, tidak ada alat sebaik kisah balintang. Ternyata kau lebih cerdik dari kisah balintang. Kau kira kisah balintang tidak menyadari keadaannya? Pada saat terakhir, setelah kami kehilangan lawan, maka kami akan mencari lawan di antara kami sendiri. Demikian bengis kahwatak kisah balintang dan bahkan kalian semuanya. Ya, kami adalah orang-orang selicik serigala. Jika kami habisan mangsa, maka siapa yang berdarah di antara kami akan dikoyak-koyak oleh kelompoknya sendiri. Kau sadari itu? Ya kau heran. Semua orang di antara kami menyadarinya, bahkan kami pun berharap bahwa kami akan tetap mempunyai kepentingan sejalan sampai tahap akhir. Apakah artinya tahap akhir? Jika kami sudah merasa perjuangan kami selesai. Jika kami sudah dapat berdiri di atas keinginan kami. Ki Widura mengangguk-angguk. Katanya, sekarang kau akan bertempur dengan mempertaruhkan nyawamu. Ya, kenapa kau tidak berpura-pura saja bertempur? Biarlah orang lain mati. Kau akan tetap hidup. Orang itu mengerutkan dahinya. Namun kemudian ia pun tertawa sambil berkata, satu gagasan yang baik. Tetapi aku ingin menyempurnakan gagasan itu. Ki Widura tidak bertanya. Sementara orang itu berkata lebih lanjut, bagaimana jika kau bantu aku agar tidak ada orang yang tahu bahwa aku hanya berpura-pura? Apa yang dapat aku bantu bertanya Widura? Kau biarkan aku membunuhmu. Darah Ki Widura tersirap. Sementara orang itu sambil tertawa berkata, jika kau biarkan aku membunuhmu, maka kawan-kawanku akan menyangka bahwa aku sudah bersungguh-sungguh. Namun Ki Widura segera dapat menguasai perasaannya. Sambil tersenyum ia pun berkata, kau berhasil menyempurnakan gagasanku. Sayang, aku tidak dapat mati. Aku mempunyai nyawa rangkap seratus. Sampai nafasmu putus, kau tidak akan berhasil menghabiskan nyawaku.